Tiga darah pendekar jilid 28. Melihat kawannya terancam bahaya, Kam Hang Ti terkejut, tanpa ayah lagi sekuat tenaga ia menghantam musuh dengan kedua tangan berbareng, karena serangan ini terpaksa kuntian siang jin harus menarik kembali tangannya yang memegang teng hiaulan buat menghalau hantaman Kam Hang Ti, namun tenaga Kam Hang Ti luar biasa kuatnya, hantaman kedua tangannya ini membawa tenaga tidak kurang dari ribuan kati, Meski kuntian siang jin sangat liai, tapi dia hanya satu tangan menahan serangan dua orang, betapapun ia tak tahan, karenanya begitu tangan kedua belah pihak beradu, kuntian siang jin sempoyongan dan tergetar mundur Di pihak lain, tiba-tiba teng hiaulan merasakan daya tekanan musuh tadi tahu-tahu telah kendur, ia tidak membuang kesempatan baik ini, dengan sedikit menggeraki pedangnya, terdengarlah suara robeknya kain, ternyata lengan baju kuntian siang jin yang panjang telah kena terpapas sebagian Tidak kepala gusar kuntian siang jin, dengan merangkap kedua tangannya, sekuat tenaga dia mendorong ke depan Namun Kang Hang Ti tidak gampang kecundang, ia sudah banyak berpengalaman menghadapi musuh tangguh, sesudah saling gebrak tadi, segera ia bisa mengukur kepandayan diri sendiri dan lawan Ia mengerti kalau harus bertanding lukang, ia sendiri masih bukan tandingan musuh, maka begitu ia hantamkan kedua tangannya tadi, ia sudah memperhitungkan kemungkinan serangan musuh ini Baru saja kuntian siang jin ganti pukulannya, lebih dulu Kang Hang Ti sudah menggeser langkah terus berputar ke samping, dengan sendirinya tenaga pukulan kuntian siang jin mengenai tempat kosong Saking keras angin pukulannya sampai debu dan daun kering beterbangan, tenaga pukulannya ternyata keras dan lihai luar biasa Cuma sayang tidak mengenai sasaran Dalam pada itu sebelum angin pukulan meredah, tiba-tiba bayangan pedang berkelebat dari samping, kiranya Teng Hio Lan telah menggunakan kesempatan pada waktu musuh belum sempat ganti serangan Sekonyong-konyong ia mendahului menyabet, sedang Kang Hang Ti pun memberi serangan balasan dengan cepat Namun disinilah tertampak betapa tinggi ilmu silat kekuntian siang jin, meski dikeroyok dua jago kelas satu, tiba-tiba tubuhnya berputar pergi dengan cepat Dia keluarkan micong ciohoat, ilmu pukulan yang berlari kian kemari seperti men kucing-kucingan, dengan gesit dia menerobos pergi di bawah ancaman senjata dan kepalan kedua lawan Setelah kuntian siang jin berputar beberapa kali, mendadak terdengar dia menggertak keras, kedua telapak tangannya membagi ke kanan dan ke kiri, sekaligus ia menghantam kedua lawannya Begitu besar tenaga pukulannya hingga ketika Kang Hang Ti mengangkat tangannya buat menangkis, ia merasa tak tahan dan lekas melompat mundur Sedang Teng Hiao Lan harus menyambut pukulan menggeledek itu, hampir saja ia jatuh oleh goncangan angin pukulan musuh Syukur ia bisa berlaku cepat pula, begitu tubuhnya bergoyang, segera ia menggeser ke samping Melihat tipu pukulannya membawa hasil, kuntian siang jin tidak mau berhenti begitu saja, segera ia lakukan rangsekan yang berbahaya Diam-diam Kang Hang Ti mengakui ketangkasan musuh Kepandayan orang ini betul-betul tidak di bawah Tok Liyong Chun Chia, demikian ia berpikir Tapi sesudah memberi tanda pada Teng Hiao Lan, segera mereka menggempur musuh lagi dengan kerjasama yang lebih rapat Kini Kang Hang Ti sendiri yang menahan tenaga pukulan orang dan membiarkan Teng Hiao Lan balas menyerang dengan kiam hoatnya yang cepat dan lihai Dengan perubahan ini, kuntian siang jin tak bisa menggunakan seluruh tenaganya lagi untuk mendesak Kang Hang Ti Pula tak mampu merebut pedang Teng Hiao Lan, pertempuran berlangsung sampai ratusan jurus, tetapi keadaan masih sama kuat Apapun juga lewakang kuntian siang jin memang lebih tinggi setingkat, meski pertarungan sengit ini sudah ratusan jurus, namun ia masih tetap tenang Sebaliknya tak demikian dengan Teng Hiao Lan, pemuda ini sudah letih dan mandi keringat Syukur selama setahun ini ia telah berlatih dengan giat lewekang golongan Tian San Pei dan telah jauh mendapat kemajuan Kalau dibanding setahun yang lalu ketika ia bertempur melawan Tok Liyong Chun Chia, terang sekarang jauh lebih tinggi, kalau tidak, tentu sejak tadi ia tak tahan Begitulah maka sesudah beberapa puluh jurus, tiba-tiba kuntian siang jin bersuit aneh beberapa kali Pelapak tangan kirinya bergerak berulang-ulang, karena angin pukulannya ini, pedang Teng Hiao Lan terguncang pergi dan tak mampu mendekati musuh Berbareng itu kuntian siang jin mengulur tangan kanan dan menutul dengan jarinya Ia mengincar ke 36 jalan darah di tubuh Kang Hang Ti dengan ilmu tiam hiat yang mematikan Ilmu menutup jalan darah umumnya mengerahkan tenaga pada ujung jari dan menyerang secara mendadak Tetapi kekuatan jari tangan terbatas juga, kalau bertemu jago lihai seperti Kang Hang Ti yang sanggup menolak tutukan, mesti tepat kena ditutup juga tidak akan terluka Pula Kang Hang Ti bertenaga pukulan sangat keras, kalau sampai jari tangan si penutup kena dipotong oleh telapak tangannya, sedikitnya akan patah jari atau pecah telapak tangannya Oleh karena itu, di saat berhadapan dengan musuh, selamanya Kang Hang Ti tidak gentar pada tiam hiat Tak terduga ilmu menutup kuntian siang jin ternyata lain dari yang lain, kalau orang lain tiam hiat, maka dia bok Hiat, bukan menutup, tapi bok atau menabok Ia sanggup mengarah hiat su dengan guncangan tenaga pukulannya Menghadapi ilmu musuh yang aneh ini, Kang Hang Ti menjadi bingung juga Ia tidak tahu kera bagaimana harus menghalau serangan musuh Dalam pertarungan seru ini, suatu kali kuntian siang jin mendadak mengulur tangan hendak mencengkeram paha Kang Hang Ti Namun secepat kilat Hang Ti memotong dari samping dengan kedua telapak tangannya dan sebelah kaki berbareng melayang untuk menendang pinggang orang Kedua gerak serangan ini adalah tipu serangan yang liai dari Kang Hang Ti yang disebut pisan syawloh atau memotong gunung membuka jalan Tak diduga, mendadak kuntian siang jin mendaki tubuhnya dan tangan menarik ke bawah Dengan demikian kedua telapak tangan Kang Hang Ti menyerempet sikunya Tetapi karena tenaga tarikan tadi, daya pukulan yang kuat lantas dipatahkan juga Sedang kaki kanan Hang Ti yang menendang tadi dengan tepat kena disanggah ke atas oleh gerak tangan kuntian siang jin tadi Berbareng malah tenaga dalamnya menggutarkan tunggak kaki Hang Ti di yang co'an hiat hingga seketika ia merasakan sebelah kakinya kaku kesemutan Ketika kuntian siang jin mengayun tangannya pula, maka Hang Ti tertolak pergi hingga jatuh beberapa tombak jauhnya Teng Hiao Lan tidak tinggal diam, segera ia cecar musuh dengan beberapa kali tusukan hingga kuntian siang jin dipaksa harus mundur Bila tidak mau merasakan ujung senjata pemuda ini Selagi Hiao Lan hendak meninggalkan musuh untuk menolong Kang Hang Ti yang jatuh itu Tiba-tiba ia lihat Tian Yap San Jin dan Hab Toh berdua telah melayang ke sana Begitu cepat gerak tubuh Tian Yap San Jin, tampaknya dengan Segera akan sampai di depan Kang Hang Ti Tapi mendadak ia hentikan langkahnya sendiri sambil bergelap tertawa Aha, Lin Kui Jin, kiranya kau datang ke sini juga demikian terdengar ia menyapa seseorang Ketika Hiao Lan melirik ke sana, ia lihat secepat terbang Pang Ing sedang mendatangi Kiranya Pang Ing oleh Tian Yap San Jin telah disangka sebagai Pang Lin begitu cepat datangnya anak darah ini Pada waktu Tian Yap San Jin masih tertawa, tahu-tahu ia sudah berada di hadapannya Ing Muai, Lu Cici berada di dalam sana cepat Teng Hiao Lan berseru Dalam pada itu, Kuntian Xiang Jin mendorong ke depan pula Saking kuat tenaga dorongan ini hingga Teng Hiao Lan tak sanggup berdiri tegak dan jatuh terduduk Nampak lawannya terdorong jatuh dengan lucu Kuntian Xiang Jin tertawa terbahak-bahak Berbareng ia bermaksud mencengkeram pemuda ini Tapi pada saat itu juga tiba-tiba tertampak berkelebatnya sinar pedang Tahu-tahu pemuda lain telah menerjang maju Namun Kuntian Xiang Jin masih terus mencengkeram ke depan Hanya dengan sebelah tangan lainnya papaki datangnya orang buat memuntir tangan musuh Pemuda yang datang belakangan ini adalah Liti Kiem Hoat dia adalah ciptaan Pek Hoat Moli yang aneh luar biasa Dan tiada bandingannya di kolong langit Ketika ujung senjata sedikit bergerak Mendadak memotong ke tangan kanan Kuntian Xiang Jin yang lagi hendak mencengkeram tubuh Teng Hiao Lan Keruan Kuntian Xiang Jin terperanjat Lekas yang mengerutkan tangan Karena merandek inilah memberi kesempatan pada Teng Hiao Lan untuk melompat bangun Kemudian bersama Liti mereka merangsek musuh bersama Dalam pada itu Di sebelah sana sesudah Tian Yap San Jin menangkis beberapa kali serangan Pang Ying Diam-diam ia terkejut dan terheran-heran Ia pikir sungguh tidak nyana Kiam Hoat Budak liar ini bisa maju sedemikian pesannya Ia menyangka anak darah ini adalah Pang Lin yang dikehendaki Hong Siang Maka ia tidak berani mengeluarkan tipu serangan yang mematikan Sebaliknya ia sendiri yang dicecar terus oleh Pang Ying hingga ia terpaksa harus mundur Lekas Habtoh melompat maju hendak membantu Ia pikir hendak tangkap hidup-hidup Pang Lin Di luar dugaan pada saat itulah mendadak dari luar rimba sana menerobos masuk seorang gadis lain Habtoh jadi melongo heran Betapa tidak karena kedua anak darah yang berada di hadapannya ini ternyata sama rupa seperti pinang di belah dua Kalau ia terngana Maka demikian pula dengan Tian Yap San Jin setelah dia mengetahui juga ada dua gadis yang sedemikian mirip Saking bingungnya sampai mereka berdua hanya saling pandang saja Mereka tidak mengetahui yang manakah Lin Kui Jin yang hendak mereka tawan Kiranya pada waktu Pang Ying dan Pang Lin si kembar bersama Liti melihat tanda panah Kam Hang Ti yang bersuara Mereka segera memburu datang Pang Ying memiliki ginkang yang hebat Maka tiba paling dulu dan telah bergebrak dengan Tian Yap San Jin Menyusu lantas datang Liti yang tepat juga pada waktunya dan berhasil melepaskan Teng Hiao Lan dari ancaman bahaya Sedang Pang Lin berada paling belakang Tetapi ia sangat cerdik dan licin Begitu sampai ia lantas lihat Kam Hang Ti menggelepak di tanah Kau bertahan sebentar Cici, segera bersama Kam Tai Hiap kami datang membantu kau demikian Segera ia berseru sambil mendekati Kam Hang Ti Pang Lin paham ilmu bok hiat dari lama agama merah di Tibet Maka hanya dua kali ia tepuk tubuh Kam Hang Ti Seketika jalan darah Kam Hang Ti lancar kembali Segera Pendekar ini melompat bangun Dengan sekali menggeram ia lantas menubruk maju terus menghantam Kuntian Xiang Jin Waktu itu memang Liti dan Teng Hiao Lan sedang kewalahan Dengan masuknya Kam Hang Ti Dengan tiga lawan satu Kedudukan mereka lantas berubah berada di atas angin Haha, kiranya kaulah Lin Kui Jen Hab Toh bergelak tertawa Sesudah mengenali Pang Lin yang bisa menepuk jalan darah Kam Hang Ti Maka yang dia tuju dengan sendirinya anak darah ini Tian Yap San Jin kini pun sudah mengetahui mana Pang Lin dan mana yang bukan Karena kesangsiannya hilang Seketika ia melakukan rangsekan balasan Ia menempur Pang Ing dengan sengit Ilmu silat Hab Toh sendiri dahulu disebut dua jago dengan Liao In Dengan sendirinya Pang Lin sekali-kali bukan tandingannya Ketika Hab Toh memutar gembulannya sedemikian hebat Terpaksa Pang Lin terdesak larikian kemari Sementara itu di dalam hutan terdengar suara suitan Lu Sinimar menggema pula Kiranya ia telah mendengar juga suara pertarungan yang terjadi dengan serunya di luar rimba ini Cuma ia tidak tahu siapakah yang datang ini Cepat Kam Hang Ti balas bersuit Kenapa aku tidak masuk ke dalam hutan dulu bergabung dengan Lu Cici Demikian Pang Lin berpikir ketika mendengar suara suitan Lu Siniu Segera ia keluarkan kepandayan Kero menggempur dan mencakar seperti elang kucing Hanya tiga kali naik turun ia sudah berhasil lari masuk ke dalam hutan Kiranya pada waktu kun Tian Xiang Jin menempur Kam Hang Ti dan Teng Hiaulan secara sengit Tian Yap San Jin dan Hab Toh telah keluar buat menonton Sedang Lu Siniu yang terkurung di atas pohon masih terus duduk bersemedi Diam-diam ia kumpulkan tenaga dalamnya dan sesudah pulih seluruh rasa letihnya Kala mana di bawah pohon hanya tinggal Emopo dan Hon Tiong San berdua yang menjaga Ketika Siniu mendengar suara suitan Kam Hang Ti Mendadak ia melompat turun Begitu pedangnya berputar Segera ia menikam Hon Tiong San dari atas Dalam kagetnya Hon Tiong San masih sempat angkat senjata garuknya buat menangkis sambil menyerampang Meski tubuhnya terapung di udara Namun Lu Siniu dengan cepat sudah ganti tipu serangan Mendadak ujung senjatanya miring ke samping terus menusuk pergelangan tangan musuh Untuk tidak terkutung tangannya, lekas Hon Tiong San menarik kembali senjatanya Tetapi sekonyong-konyong ia rasakan pundaknya kesakitan Kiranya pundaknya dengan tepat kena didepak oleh Lu Siniu dan dengan meminjam kekuatan depakan ini Lu Siniu sendiri lantas mencelat pergi beberapa tombak jauhnya Di luar telah datang musuh baru, kau keluar saja melihatnya Biar aku yang melayani penjahat wanita ini seru emepu pada kawannya Berbareng pula kebutnya beruntun menyerang tiga kali Sama sekali ia tidak memberi kesempatan pada sinima untuk lari Ilmu silat emepu memang hanya sedikit di bawah suhengnya Yaitu kuntian siang jin Dan kalau dibanding Lu Siniu boleh dikata seimbang Karena itu, di bawah rintangan lama ini sekejap itu si Niu tak mampu menerjang keluar Kembali panglin tadi, ketika ia berlari masuk ke dalam hutan Mendadak ia memergoki Hon Tiong San yang lagi berlari keluar Dalam terkejutnya ia melompat ke samping untuk menghindari Akan tetapi dari belakang haptoh sudah mengudak tiba pula Hayo, budak liar, apakah kau masih ingin kabur demikian haptoh membentak? Dalam pada itu Hon Tiong San tidak tinggal diam sekaligus ia timpukan tiga anak panahnya Dengan senjata ini ia paksa panglin mundur ke tempat yang luang di dalam hutan itu Dengan jalan ini ia menghindarkan kelicinan panglin yang mungkin mengajak main kucing-kucingan di dalam hutan yang lebat itu Dari belakang haptoh sudah memburu maju, namun ia telah dipapaki panglin dengan tiga buah pisau berbisa Hahaha, sedikit permainanmu ini saja berani kau Penunjuk, kan di depanku haptoh bergelak tertawa melihat serangan orang Habis itu dengan tangan kiri ia merauk, bermaksud menangkap ketiga pisau itu Siapa aduga selama setahun lebih ini panglin sudah giat melatih luwekang yang liai dari bukekpe dan sudah tidak dapat dipersamakan dengan panglin dulu lagi Meski lwekangnya masih berselisih dibanding haptoh dan Hon Tiong San, tapi selisihnya sudah tidak jauh lagi Begitulah maka waktu haptoh mengangkat tangan hendak merauk, tiba-tiba melihat datangnya huitu membawa desiran angin yang keras Datangnya ternyata cepat dan kuat, mau tak mau ia jadi terkejut, lekas ia tarik tangannya sambil berkelit Maka lewatlah ketiga huitu itu, yang sebuah menyambar lewat di atas kepalanya dan yang dua menerobos di samping kedua telinganya dengan membawa angin tajam Melihat lawannya kebuakan menghadapi pisau terbangnya, panglin tertawa ngikik, habis itu tanpa berpaling lagi kembali ia berlari pula Haptoh menjadi murka, secepat kilat gembulannya yang bertali dia timpukan, senjata ini menyambar mendahului di depan panglin hingga tepat mengenai sebuah batu besar hingga batu ini pecah berantakan Maksud habtoh menghantam remuk batu itu tidak lebih adalah supaya panglin ketakutan dan tak berani berlari ke depan lagi Dengan demikian tiada jalan lain kecuali harus balik untuk menyerahkan diri dan ditawan Di luar dugaannya, hantaman gembulannya memang tepat dan batu itu berantakan, tetapi sesuatu yang di luar perhitungannya telah terjadi juga Di belakang batu besar itu ternyata ada sebuah gua yang dalam sekali, sesudah batu pecah remuk, segera mulut gua yang gelap gulita kelihatan, bahkan terdengar pula ada suara rintihan orang di dalam gua Panglin sendiri sudah kepetik kejar habtoh, ia tidak ingin mundur kembali dan ditawan Maka pada waktu remukan batu kerikil berhamburan, ia keluarkan gerak tipu pet hang hang uh, hujan angin dari delapan penjuru Satu gerakan dari buke kiam yang hebat, begitu pedangnya diputar, di bawah menghamburnya batu kerikil yang kesampuk oleh pedangnya Tubuhnya terus melompat ke depan masuk ke dalam gua tadi Hawa di dalam gua ternyata sangat seram, saking gelapnya, sampai jari tangan sendiri tidak kelihatan, tak tertahan panglin mengkirik Dayam pada itu ia mendengar habtoh lagi keheranan di luar gua Hawa, meski kau lari masuk sarang macan atau gua ular, pasti juga akan kurogoh kau keluar Lalu ia dengar habtoh membentak lagi di luar sesudah lewat sejenat Selamanya panglin paling jari pada ular, kini demi mendengar habtoh menyebut gua ular, ia menjadi ketakutan Akan tetapi waktu itu habtoh sudah menggermat masuk ke dalam, terpaksa ia tak bisa berpikir banyak lagi, ia harus menyelamatkan diri paling perlu dan terus mundur ke belakang, makin masuk makin dalam Gua itu ternyata sangat dalam sekali, sesudah panglin berjalan agak lama, dengan jelas kembali ia mendengar lagi dua kali suara rintihan orang yang menderita, disusul oleh suara aneh yang mendesis Panglin mengkirit hingga bulu roma tengkutnya berdiri Jangan-jangan gua ini memang benar-benar gua ular, suara rintihan tadi adalah suara merintihnya orang yang sedang ditelan ular demikian panglin membatin Kemudian ketika ia mengangkat kepala memandang ke dalam, tiba-tiba di dalam kegelapan ada dua titik sinar yang berkelap-kelip menghijau, sedang suara mendesis tadi bukan lain justru datang dari sinar hijau ini Apalagi? Sudah terang ini adalah met ular berbisa Dalam kagetnya, panglin menjerit sekali, berbareng pedangnya membabat ke depan, akan tetapi sebelum senjatanya mengenai sasaran, mendadak ia merasakan pergelangan tangannya kesakitan, pedangnya pun jatuh ke tanah hingga menerbitkan suara nyaring Kenapa kau hendak membunuh ularku yang lagi menolong orang? Tiba-tiba panglin mendengar suara bentakan orang Panglin berusaha melepaskan diri, tetapi ia tak berdaya karena seluruh badan dirasakan lemas, sedikit pun tak bisa mengeluarkan tenaga Pada saat itu pula tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang merayap di atas tubuhnya dengan kelogat-kelogat, barang ini lunak lagi licin, keruan tidak kepalang kaget panglin, saking takutnya sampai semangatnya hampir terbang dari raganya Syukur dalam kegelapan itu sekonyong-konyong panglin mendengar lagi orang itu bersuara heran Eh ku kira siapa, tak taunya tuan penolongku yang telah datang, demikian terdengar orang itu berkata Injin, tuan, berbudi, tak usah kuatir ularku ini sekali-kali tidak digunakan untuk mencelakai orang lagi Kim Ji, hayo, kembali Dengan suara bentakan yang perlahan ini, maka ular kecil yang tadinya merayap di tubuh panglin, lantas merambat turun Nona pang, dari manakah kau mengetahui aku di sini terdengar orang tadi bertanya pula Panglin masuk ke dalam gua yang gelap itu dari tempat yang bercahaya terang Dengan sendirinya ia masih belum bisa melihat jelas keadaan dalam gua itu Lebih-lebih ia tidak kenal siapa orang yang menyapa padanya ini, karena rasa kagetnya belum hilang, maka ia tidak menjawab Pertanyaan orang, eh, kembali ada seorang lagi yang masuk Apa dia kawanmu, nona pang terdengar orang itu menyambung lagi Panglin coba menenangkan diri dari kagetnya tadi Ia pikir, kalau dia sudah memanggil aku sebagai Injin, pula ia memiliki kepandayan begini tinggi Bukankah sangat baik kalau aku minta dia memberi pertolongan? Sementara itu suara tindakan haptoh dari luar semakin mendekat Bahkan gembong hiat picu ini masih bersuara mengancam dan menakut-nakuti pula Hayo, budak liar, tidak lekas kau keluar Sebentar lagi segera aku hantam pecah kepalamu dengan gembolanku Mendengar gertakan ini, orang itu menjadi haran Eh, kiranya dia adalah musuhmu Ya, ya, dia memang musuhku, dia jahat sekali Demikian panglin membenarkan Injin jangan khawatir, justru aku ini tukang pukul orang jahat Terdengar orang itu menyahut dengan tertawa dingin Di lain pihak sesudah haptoh memasuki gua yang seram ini Bahkan mendengar pula suara mendesisnya ular Mau tak mau ia rada kedar juga Tetapi mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi Nyalinya bertambah besar juga Ia putar liuseng tui untuk melindungi tubuhnya sambil berpikir Biarpun ada ular yang mendadak menubruk maju Pasti akan mati oleh angin senjata gembolanku Karena itu sambil mengayun senjatanya Ia terus menggeram cet masuk Sampai akhirnya tanpa terasa Ia sudah masuk jauh ke dalam gua itu Di sini tiba-tiba ia dengar panglin lagi berbicara dengan orang Tentu saja ia terheran-heran Hai, siluman macam apakah yang bersembunyi di sini untuk menakut-nakuti Orang segera ia membentak sambil memutar senjata Tetapi dari dalam gua yang gelap gelita itu Ia dengar ada suara tertawa dingin Orang sambil menjawab Hektometer, aku jauh lebih baik daripada kalian yang melakukan Macam-macam kejahatan di tempat terbuka dan terang-terangan Siapa kau bentak Habtoh sambil mengayun gembolannya ke depan Oh, pantas kau berani menghina tuan penolongku Kiranya kau memang memiliki sedikit kemampuan Tetapi sayang kau punya awe-e-hwe-etwi-hoat Ilmu permainan gembolan Masih belum matang terlatih demikian Terdengar orang itu berkata Habtoh terkejut Batinnya, kurang ajar Hanya sekali lihat saja di tempat gelap Ia sudah tahu aku punya ilmu kepandayan Tampaknya bukan lawan yang enteng Karena itu dengan mengumpul tenaga dalamnya Mendadak gembolannya di ayun ke depan Kau berani membuat celaka pasienku Sekonyong-konyong orang itu membentak dengan sengit Pada saat itu juga tahu-tahu Habtoh merasakan ujung gembolannya Menjadi macet, tiba-tiba seperti dicekal orang Sedikit pun tak bisa bergerak lagi Harus diketahui Dengan kepandayan Habtoh yang sudah sedemikian tinggi Dengan sabetan senjatanya tadi Kekuatannya tidak hanya terbatas ribuan katis saja Tetapi kini mendadak bisa dipegang orang Tanpa bisa ditarik kembali Keruan terkejutnya bukan buatan Tanpa pikir lagi Segera ia lepaskan senjatanya terus hendak lari Tetapi untuk lari ternyata tidak gampang Tau-tau orang di dalam gua itu tertawa dingin Berbareng orangnya sudah memburu tiba Dengan sekali pegang Tengkuk Habtoh kena dicekal terus dibuang keluar sambil membentak Pergi Sungguh hebat sekali Dengan ilmu silat Habtoh yang sudah begitu tinggi Tetapi sedikit pun tidak berdaya Dan telah dilempar orang keluar gua sedemikian rupa Sudah tentu yang paling girang adalah panglin Siapakah kau demikian Ia lantas bertanya dengan girang bercampur heran Apa kau belum melihat jelas sahut orang itu? Masa kau tidak mengenali aku Meski tidak jelas melihat mukaku Mendengar suaraku saja kau harus kenal juga Kau tentu tidak menduga aku bisa berada di sini, bukan? Sudah tentu panglin menjadi bingung Dan dimanakah kau punya lucici sementara terdengar orang itu bertanya pula Oh, ya, dia ada di luar dan sedang dikerubut orang jahat Lekas panglin menerangkan Baiknya lekas kau menolong dia Ah, pantas aku seperti mendengar suara suitannya sejak tadi Ujar orang itu Siapakah yang memiliki kepandayan begitu tinggi hingga bisa mengurung dia Aku harus pergi melihatnya Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara rintihan dua kali Orang itu mengulur tangan meraba Habis itu lantas terdengar Titik koma abuka suara lagi Kalian sudah sembuh semua Rebah lagi setengah hari dan lantas akan kuantar kalian pulang ke rumah Kiranya orang aneh ini ialah Tokliong Cuncia Sebagaimana pernah dia bersumpah di hadapan Lucinio bahwa dia pasti akan melakukan amal untuk menyembuhkan penderita penyakit kusta Oleh karena itu ia telah melawat kian kemari untuk menunaikan janjinya itu dan pada sepuluh hari yang lalu Kebetulan ia sampai di tempat ini Oleh sebab ia khawatir perbuatannya itu akan membuat kaget orang dan menggegerkan penduduk saja Maka sengaja ia culik penderita kusta untuk disembunyikan di dalam gua ini Lalu dengan batu besar ia menyumbat mulut gua supaya tidak ketahuan orang Dan di dalam gua inilah dia melakukan pengobatannya pada para penderita kusta yang dia culik itu Seluruhnya ia telah menculik empat orang Dua penderita yang ringan sudah disembuhkan dan telah diantar pulang Tinggal dua penderita lagi yang agak parah Kedua orang ini ternyata lemah juga tubuhnya Ketika Tokliong Cuncia mengobatinya dengan darah ular dan obat-obatan lainnya Penyakit kustanya sudah mulai baik Tetapi sebaliknya karena tak tahan akan hawa dingin dalam gua itu Kedua orang ini malah sakit demam hingga beberapa kali jatuh pingsan Tokliong Cuncia sendiri hanya paham menyembuhkan kusta Terhadap penyakit lain sedikit pun tak becus Pula tidak gampang untuk memperoleh obatnya Sebab itu terpaksa ia harus menggunakan hawa murni sendiri yang kuat Dan disemburkan ke mulut si sakit untuk memperkuat daya lahannya Dasar ini sama seperti tambah darah zaman sekarang Karena selama sehari semalam ini Tokliong Cuncia terus mengobati pasiennya dengan penuh perhatian Maka terhadap suara suitan Lucy Neo tidak didengarnya Dan waktu Panglin datang Kedua pasiennya sudah mulai bisa merintih dan sudah terhindar dari bahaya Karena tak ada sesuatu yang diakwatirkan lagi Segera ia keluar gua bersama Panglin kembali tadi Waktu hap toh dilempar keluar gua Kala itu Hon Tiong San lagi menunggu di mulut gua Maka persis kedua tangannya bisa menyambut tubuh hap toh seperti kipar menangkap bola Siapakah yang bersembunyi dalam gua? Segera Hon Tiong San bertanya dengan heran ketika melihat tengkuk kawannya Babak belur bekas jari tangan Mukanya pucat seperti kertas Bahkan senjatanya liuseng tuwi tak tampak pula Pertanyaan orang ternyata tidak dijawab oleh hap toh Ia hanya merabah-rabah kuduknya dengan napas tengah-engah Siluman, siluman Lekas panggil kuntian siang jin demikian Akhirnya ia berkata Mengertilah Hon Tiong San Tentu kawannya telah dikibuli orang Keruan tidak kepalang terkejutnya Karena ia cukup kenal kepandayan hap toh Tanpa ayah lagi segera ia bersuit memanggil bala bantuannya Kuntian siang jin Dalam pada itu Dari dalam mendadak melompat keluar seorang berambut kusut terurai Rupanya aneh luar biasa Hon Tiong San memang sudah berjaga-jaga Kalau musuh bakal keluar gua Maka demi nampak munculnya orang Tanpa buka suara lagi Segera garuknya mengeperuk Sekaligus ia arah kepala orang yang mematikan Hektometer, tak malu Membokong toh kliong cuncia mendamprat Berbareng lengan bajunya dari kain kasar dia kebutkan Pacul garuk Hon Tiong San Sampai hampir terlepas dari tangannya Karena kebutan lengan baju orang Tentu saja bukan main kagetnya Pikirnya Pantas hap toh kecundang olehnya Kepandainya ternyata jauh di atas tingkatan kita Di lain pihak Tok Liong cuncia rada heran juga Karena kebutan lengan bajunya tadi Tidak mampu membuat terpental senjata garuk pihuntuh orang Dari manakah lusinimar memperoleh musuh tangguh begitu banyak? Pantas kalau dia sendiri terkurung demikian pikirnya Sebenarnya kepandainan hap toh dan Hon Tiong San adalah setingkat Tetapi kenapa sekali gebrak hap toh Kena dicekal terus dilempar keluar gua Sebaliknya meski Hon Tiong San juga kecundang Tapi tidak sampai terjungkal Soalnya karena tadi hap toh masuk ke dalam gua yang gelap Gulita Ini berarti Tok Liong cuncia berada di tempat yang terang Sebaliknya ia sendiri di tempat yang gelap Pula hap toh sama sekali belum kenal ilmu kepandainan Tok Liong cuncia Penjagaannya dengan sendirinya tidak cukup kuat Sedang ilmu silap Tok Liong cuncia memang jauh lebih tinggi dari hap toh Oleh karena itu Dalam keadaan tak tersangka Hanya dengan sekali mencekal hap toh kena dilempar pergi Sebaliknya Hon Tiong San sudah menunggu di mulut gua Untuk melakukan pembokongan Ini berarti dia yang terang dan Tok Liong cuncia yang gelap Pula Hon Tiong San sudah menyaksikan hap toh Yang digusur keluar gua dengan sangat mengenaskan Maka ia sudah mengetahui musuh luar biasa tinggi kepandainya Maka begitu garuknya mengeperuk tadi Berbareng ia melangkah mundur Dengan demikiar maka ia tidak sampai kecundang seperti hap toh Tapi sesudah saling gebrak sekali Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lemah sudah lantas kentara Han Tiong San tak berani melawan lebih jauh Dengan menyeret pacul garuknya Ia lantas mundur teratur Tok Liong cuncia bergelak tertawa karena kaburnya orang Luli Hiap Dimana kau? Luli Hiap segera ia berseru Memanggil Lucy Neo Waktu itu Lucy Neo sedang menempur Emopu di dalam hutan Mereka ternyata sama kuat dan seketika sukar dipisahkan Tetapi demi mendengar suitan Tok Liong cuncia tadi Seketika semangat Lucy Neo terbangun Beruntun ia menusuk beberapa kali ke tempat yang berbahaya di tubuh Emopu Lama ini terpaksa harus berkelit Maka kesempatan ini segera digunakan si Neo untuk menerjang keluar secepat terbang Sudah tentu Emopu tidak melepaskan orang begitu saja Segera ia mengudak Tapi sesampainya di luar Ia lihat suhengnya Kuntian Xiangjin Sudah berhadapan dengan Tok Liong cuncia Kedua orang sedang bersiap untuk bergeberak Kiranya Kuntian Xiangjin dikeroyok Kamhangti Teng Hiaolan dan Liti bertiga sudah berlangsung sekian lama dan masih belum berakhir Waktu itu Hap Toh dan Hon Tiong San berdua berlari datang Mewakili dia menghadapi ketiga lawan ini Sedang dia diminta pergi menghalau musuh yang lebih kuat Segera juga Kuntian Xiangjin melepaskan diri dari kalangan pertempuran untuk mencegat musuh yang dimaksudkan Sementara ia nampak Tok Liong cuncia dengan rambut yang terurai kusut Rupanya lebih mirip orang hutan Kuntian Xiangjin rada heran Batinnya Dari manakah munculnya orang hutan ini hingga membuat Hap Toh serta Hon Tiong San ketakutan sedemikian rupa Di lain pihak, ketika melihat datangnya Lu Siniu, Tok Liong cuncia menyambut gadis ini dengan seruan girang Sebaliknya di sebelah sana, Kamhangti dan Lu Siniu pun bersorak gembira Tok Liong cuncia demikian mereka menyapa girang Mendengar nama orang, baru Panglin mengerti persoalannya Ia sudah pernah mendengar cerita dari Seng Enci tentang kejadian di sekitar Coatsu atau Pulau Ular Tentunya Tok Liong cuncia telah menyangka dia adalah Panging Oleh karena itulah ia turun tangan buat menolongnya Di pihak lain, demi mendengar nama Tok Liong cuncia Emepu yang sudah memburu datang menjadi kaget Ia datang di istana lebih dulu daripada Su Hengnya Maka dalam percakapan ia pernah mendengar Kaisar Yong Cheng pernah Mengutus yang mau untuk mengundang Tok Liong cuncia Tetapi yang diundang tidak pernah datang Karena itu segera ia membentak Hektometer, Hong Siang mengundang kau Tapi kau berlagak dan tidak mau datang Kini kau berbalik datang membantu para buronan ini Masih mendingan kalau Emepu tidak menegurnya Tapi karena damperatan ini telah membuat Tok Liong cuncia menjadi murka Selama setahun ia menginjak daratan Di mana-mana ia mendengar cerita tentang keganasan Kaisar Yong Cheng Oleh karena itu ia cukup mengetahui mana yang benar dan mana yang salah Aha, kiranya kalian ini adalah anjing dan alap-alap kerajaan Demikian segera ia membentak dengan gusar Ia mengulur tangan memetik sekenanya Satu tangkai kayu kecil tiba-tiba dia selentikan menuju Emepu Tetapi Kuntian Siang Jin sudah melompat dari samping Begitu tangannya merop, ia tangkap tangkai kayu itu Eh, kiranya kau inilah yang bernama Tok Liong cuncia Gle'iak tanganmu barusan ini ternyata tidak jelek Marilah maju sini, boleh kita coba siapa yang lebih kuat Segera ia menantang dengan bergelak tertawa Habis berkata, tiba-tiba ia merangkap kedua telapak tangan Dengan gaya taisan apteng atau gunung besar menindih kepala Segera ia mendorong ke depan dengan sepenuh tenaga Lekas Tok Liong cuncia memapak dengan kedua tangan Maka terasalah satu kekuatan maha besar mendesak ke pihak masing-masing Seketika ia pun tak berani menarik tangan dan ganti serangan Keempat tangan masih saling tempel dan terpaku di tengah kalangan Meti mereka saling pandang dengan melotot Seperti dua ekor ayam jago lagi bertarung Kedua belah pihak sama kuat Pada waktu itu Kam Hangti dan kawan-kawan sudah berhenti bertempur Dan sedang menyaksikan pertarungan hebat antara Tok Liong cuncia melawan Kuntian Xiangjin Teng Hiao Lan sendiri diam-diam mendekati Lucy Neo Dan dengan suara perlahan ia mengaturkan terima kasihnya Dengan sendirinya Lucy Neo sangat girang melihat pemuda ini sehat walafiat Kau sudah sembuh, maka legalah hatiku Demikian ia berkata Pang Ing pun tak mau ketinggalan Ia mendatangi Teng Hiao Lan sambil mengucapkan terima kasih juga pada si Neo Melihat sepasang muda-mudi yang begini kasih sayang Tiba-tiba Lucy Neo teringat pada Sim Chai Hoan yang belum diketahui mati hidupnya Karena itu ia menjadi pelu Persahabatan kita atas dasar suci murni Kenapa perlu pakai terima kasih segala katanya kemudian Marilah kita menyaksikan pertarungan Tok Liong cuncia dengan orang itu Tatkala itu para bayangkara yang menjaga di luar rimba beramai sudah merubung datang Mereka berdiri di belakang Kuntian Xiang Jin Sementara di tengah kalangan Tok Liong cuncia dan Kuntian Xiang Jin masih terus adu tenaga Keringat mereka sudah seperti hujan, tetapi orangnya sedikit pun tidak bergerak Para jago silat yang menyaksikan ini tiada yang tak berderbar Mereka mengerti, mengadu tenaga dalam secara mati-matian ini adalah luar biasa Siapa sedikit lengah bisa segera binasa atau sedikitnya luka parah Jauh lebih sengit daripada pertarungan memakai senjata Saking tegangnya sampai mereka menahan nafas sambil memandang ke tengah kalangan dengan penuh perhatian Sesudah kedua orang bertahan lagi kira-kira setengah jam Lambat lawan Kuntian Xiang Jin merasakan tenaga lawan semakin bertambah Tekanan semakin kuat Ia sadar kalau terus beradu tenaga tentu tidak menguntungkan baginya Oleh sebab itulah ia harus mencari jalan lain Kuntian Xiang Jin memang lebih banyak berpengalaman dalam pertarungan besar Pikirannya pun lebih cerdik Ia mengerti tidak mungkin mendadak menarik tangan dan segera ganti serangan Maka ia mendapat satu akal Secara mendadak ia meludah Air liuri yang kental ini tiba-tiba diarahkan ke metel Tok Liyong Chun Chia secepat kilat Tipu licik ini sama sekali di luar dugaan Tok Liyong Chun Chia Maka tanpa terasa ia berkelit sambil menunduk Dengan sendirinya kesempatan ini digunakan Kuntian Xiang Jin dengan baik Mendadak kedua telapak tangannya mendorong ke depan Segera terdengarlah suara plak yang keras Pundak Tok Liyong Chun Chia digebuk sekali Tidak kepala ngusar Tok Liyong Chun Chia atas kelicikan orang Tenaga pukulan sendiri menjadi mengenai tempat kosong Namun ia sempat membaliki sebelah tangannya terus menggenjot perut Kuntian Xiang Jin Maka terdengarlah jeritan kedua orang berbareng Masing-masing melompat mundur setombak lebih di antara suara Teriakan dan jeritan itu berbareng tertampak rebahnya sebatang pohon besar Hingga kawanan bayang kara yang berdiri di sekitar pohon itu lari serabutan menyelamatkan diri Kiranya rebahnya pohon itu disebabkan Kuntian Xiang Jin menghindarkan diri secara licik dari pukulan Tok Liyong Chun Chia Maka tenaga pukulan yang sudah telanjur dihantamkan itu telah mematahkan pohon besar di depannya Begitulah maka kedua orang tadi telah merasakan sekali hantaman masing-masing Tetapi keduanya sudah terlatih hingga boleh dikata otot kawatulang besi Meski terasa rada kesakitan namun tidak mengganggu bagian dalam tubuh mereka Tok Liyong Chun Chia menjadi murka Dengan sekali melompat maju Segera ia hendak memegang kepala lawan Namun Kuntian Xiang Jin sekarang sudah kenal lihaainya Seng lawan Ia tak mau adu kekuatan lagi Ia mengagus pergi Habis itu mendadak ia lari berputar mengitari Tok Liyong Chun Chia Hanya dalam sekejap saja Seluruh kalangan pertempuran hanya tertampak bayangan Kuntian Xiang Jin belaka Tok Liyong Chun Chia belum pernah melihat siasat pertempuran semacam musuhnya ini Karena itu ia menjadi bingung hingga akhirnya pandangannya menjadi kabur dan kepala pusing karena orang terus berputar Dengan ilmu semacam ini sebenarnya kalau ketemu orang yang memiliki ginkang yang tinggi seperti Lusinio Tentu Kuntian Xiang Jin akan mati kutu Tetapi justru musuhnya kini adalah Tok Liyong Chun Chia yang tidak memiliki kepandayan khusus dalam hal ginkang Ditambah lagi ia telah lama tinggal terasing di Choa Tu Pengalaman dalam pertarungan besar kurang banyak Maka terpaksa ia hanya mengandalkan keuletannya untuk bertahan Karena inilah ia lantas masuk perangkap Kuntian Xiang Jin Akhirnya Tok Liyong Chun Chia kena dipancing ikut berputar beberapa kali hingga ia merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang Ia kena digablok dua kali lagi oleh telapak tangan Kuntian Xiang Jin Maski gablokan ini tidak sampai melukainya, namun tidak urung ia merasa kesakitan hingga ia berjingkrak dan berteriak Melihat musuh digebuk sampai berteriak kesakitan, emopu dan lain-lain tertawa sambil bersorak-sorai untuk menambah semangat kawannya Sebaliknya Lucy Neo mengerut dahi melihat Tok Liyong Chun Chia kena digebuk mentah-mentah oleh musuh Dengan tenang patahkan gerakan lawan, ia berseru sesudah menyaksikan lagi Waktu itu sebenarnya Tok Liyong Chun Chia sedang pusing kepala karena gebukan Kuntian Xiang Jin tadi Ketika tiba-tiba mendengar seruan Lucy Neo, ia menjadi sadar Ya, memang betul, kenapa aku begitu goblok terus berputar mengikuti kemauannya demikian ia membatin Ia lantas mengubah care bertempur, ia menjaga diri rapat dan tidak bergerak pula Ia tunggu asal Kuntian Xiang Jin berani mendekat Kontan ia persen orang dengan sekali genjutan tenaga dalam yang kuat Ilmu silat Tok Liyong Chun Chia memang sudah berada di puncak yang tiada taranya Betapapun kera Kuntian Xiang Jin memutar ke sana-sini Namun Tok Liyong Chun Chia sanggup mengincar setiap gerakan musuh Tiap ada kesempatan ia lantas mengirim serangan Tenaga dalam Kuntian Xiang Jin memang tidak bisa memadai Tok Liyong Chun Chia Kini setelah ilmu pukulan Mi Chong Chio Hoa tidak membawa hasil Ia sendiri kerepotan dan payah Sebaliknya makin lama pukulan Tok Liyong Chun Chia semakin cepat Tiap pukulannya membawa daya tekanan yang sangat kuat Kuntian Xiang Jin sendiri sudah tak mampu merangsak maju Kini berbalik terdesak tenaga pukulan orang Lambat laun napasnya menjadi sesak Diam-diam ia mengeluh Ia mengerti kalau keadaan demikian berlangsung terus Maka musuh belum kecundang dirinya sudah pasti akan kalah lebih dulu Orang kalau kepepet dengan sendirinya memeras otak Maka begitu Kuntian Xiang Jin berkerut kening Kembali ia mendapat akal pula Segera ilmu pukulannya berubah lagi Kini dengan tangan kiri ia memakai Kim Najil Hoat Sedang tangan kanan tetap ilmu memukul jalan darah Tubuhnya masih terus berputar mengincar cepat Tetapi memutarnya ini ia menanti kesempatan luang Kuntian Xiang Jin adalah jago nomor satu di antara lama agama merah di Tibet Ia memang memiliki beberapa ilmu kepandayan Meski luakang dan guakang tokliong cuncia sudah dipuncak kesempurnaan Tetapi untuk memakai tipu licik dan berpikir secara cepat buat mengalahkan musuh Dalam hal ini ia tidak bisa memadai Kuntian Xiang Jin Teng Hiao Lan mengikuti pertarungan sengit ini dan berkhawatir juga Ia telah mempersoalkan kekuatan kedua belah pihak dengan Lu Siniu Kepandayan tokliong cuncia sebenarnya bisa mengalahkan padri ini Tetapi kini ia berbalik kena dirangsek Sungguh membuat orang merasa bingung Demikian ujarnya Tetapi padri siluman itu juga lihai sekali dengan ilmu menetpuk jalan darah Tiba-tiba Panglin menimberung Sudah bagus kalau tokliong cuncia bisa menandinginya sama kuat Bila diingat sama sekali ia tidak mengetahui kera bagaimana harus melayani kepandayan lawan Namun Teng Hiao Lan agaknya tidak sependapat Ia mengjeleng kepala Tidakkah kau lihat tenaga pukulannya sudah mulai lemah katanya kemudian Kalau lebih lama lagi, mungkin ia bisa celaka Itu pun belum tentu, Lu Siniu ikut bicara Soalnya karena tokliong cuncia harus membagi perhatian untuk melayani musuh hingga tenaga pukulannya menjadi lemah Tetapi padri siluman itu pun harus mengeluarkan tiga macam kepandayan Dia punya micong ciohoat juga tidak secepat tadi Kedua belah pihak sudah berkurang kekuatannya Belum tentu cuncia bisa kalah Walau suara percakapan Lu Siniu tidak keras Tetapi tokliong cuncia dapat mendengar cukup jelas Segera ia ubah lagi ilmu kukulannya Ia melangkah menurut perhitungan pahat kuah dan mendadak membuka serangan total Kuntian siangjin sebenarnya telah menggunakan tiga macam kepandayanya Yakni kim najiyu, bokhyat hoat ditambah dengan micong ciohoat yang berlari pergi datang secara cepat Dengan tiga macam ilmu kepandayanya sekaligus ia menggempur tokliong cuncia Akan tetapi keuletan dan luwekang tokliong cuncia memang lebih tinggi Bokhyat hoat atau ilmu menepuk jalan darah hanya bisa sekedar buat menganca musuh saja Tetapi tidak sanggup menghantar musuhnya hingga binasa Sedang kim najiyu melulu buat melayani tokliong cuncia punya ilmu pukulan hwi liong ciohoat Maka juga tak bisa menentukan kemenangannya Kini micong ciohoat kena dipecahkan pula oleh tokliong cuncia Keruan ia berbalik mulai kewalahan Tokliong cuncia kini sudah tidak perlu menjaga rapat dirinya lagi Pula tidak menyerang serabutan Tapi ia melangkah setindak menurut aturan Phaet Kua Gerak tangan dan pikirannya sama sekali tidak bingung lagi Suatu kali telapak tangannya memukul ke samping hingga kun Tian siang jin sempoyongan karena pukulan itu Lekas kun Tian setengah memutar Berbareng tangannya membalik terus menepuk jalan darah tokliong cuncia di kibun hiat Lekas tokliong cuncia tukar tempat lagi dengan sekali lompatan Habis itu dengan merangkap kedua tangan Dari kanan dan kiri Kontan ia memukul pula sambil menggertak Kena Tipu serangan ini adalah tipu paling lihai dan mematikan dari tokliong cuncia Yang disebut siang liong jip he atau sepasang naga masuk ke laut Maka tanpa ampun lagi Di antara menyambarnya angin pukulan dan berkelebatnya tangan Terdengarlah suara jeritan kuntian siang jin Teng hiaolan sangat girang karena pihaknya bakal menang Maka ia lantas hendak bersorak memuji Di luar dugaan Pada detik itu juga menyusul terdengar suara plak yang keras Lalu kelihatan tokliong cuncia memegang perut sambil berjongkok dan sempoyongan hendak roboh Celaka serulu si nio demi nampak gelagat jelek Ular, ular ada ular demikian panglin berteriak kaget Mendadak terdengar jeritan kuntian siang jin lagi dan secepat kilat tokliong cuncia menubruk maju Ia mengirim sekali pukulan lagi hingga lawan dibikin jatuh tersungkur Kiranya tadi waktu diserang, kuntian siang jin insaf dirinya tidak bisa menghindarkan genjotan kedua telapak tangan orang Namun ia tidak mau dihantam mentah-mentah Akhirnya ia menjadi nekat Biar dirinya dipukul asal hanya terluka dan tidak mati Maka ia memutar tubuh dan menyambut pukulan tokliong cuncia dengan pundak belakangnya Sebaliknya ia pun mengayun tangan dan dengan tepat mengenai Teng Bun Hiat di dada tongliong cuncia Teng Bun Hiat di dada juga merupakan salah satu urat nadi yang mematikan di tubuh orang Maka kuntian siang jin Menaksir lawannya kalau tidak mati, sedikitnya akan terluka parah juga Di luar perhitungannya di baju tokliong cuncia ternyata menggembol satu bumbung besi Di dalam bumbung ini terpelihara dua ular berbisa yang sangat jahat Yakni ular yang tokliong cuncia gunakan untuk mengobati penderita kusta Ketika kuntian siang jin dengan tepai menghantam dada orang Bumbung besi itu pun dihantam pecah hingga seketika kedua ular tadi mencelat keluar Dan secara kebetulan mampir di muka kuntian siang jin terus memagut ujung alisnya Seketika kuntian siang jin meremas dengan tangannya hingga kedua ular berbisa itu mati semua Namun sesudah ia kena digenjot dan terluka dalam oleh pukulan tokliong cuncia Kini dipagut ular berbisa lagi Dalam keadaan luka bertambah luka ini Sekalipun tubuh kuntian siang jin tergembeleng dari baja juga susah menahannya Maka terasa olehnya seketika mati berkunang-kunang hingga tak bisa membedakan jurusan lagi Sebaliknya tokliong cuncia meski kena dihantam dadanya Tetapi lebih dulu ia sempat mengumpul tenaga untuk melindungi diri Ditambah pula dialing-alingi bumbung besi di depan dadanya Maka ia tidak sampai terluka parah Nampak kuntian siang jin kena dipagut tularnya Sekuat tenaga ia melompat maju terus menambai pula dengan sekali pukulan Maka tidak ampun lagi kuntian siang jin kena dibinasakan seketika dengan batok kepala remuk Begitu tokliong cuncia mengetahui kedua ularnya mati Ia jadi semakin kalap Mendadak ia cabut sebatang pohon terus menyebet Ia amuk hantiong san dan kawanan bayang kara habis-habisan Sebaliknya begitu nampak kuntian siang jin kena dibinasakan orang Bukan main takutnya hantiong san dan kawan-kawan Dengan suara jeritan lekas mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri Yang kasehan ialah Kawanan bayang kara yang berkepandaian rendah Karena tak keburu lari Mereka kena diserampang oleh batang pohon Tokliong cuncia hingga bergelimpangan terjerumus masuk ke jurang Jeritangis mereka sampai mengetarkan lembah pegunungan Boleh ampuni mereka Cuncia Lucy Neo menjegah Selama hidup tokliong cuncia paling hormat pada Lucy Neo Maka segera ia berhentikan sapu jagadnya Ia buang batang pohon itu dan kemudian memberi hormat pada si Neo Dalam terharunya bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang paling dia hormati Tokliong cuncia mengucurkan air mata Teringat dahulu aku seorang diri terasing di Coatu dan membenci semua manusia Kalau bukan kau dan Kamtai Hiyap yang menyadarkan aku Entah akan berapa banyak lagi dosa yang aku perbuat hingga sekarang Demikian katanya kemudian Yang menghidupkan aku, ayah bundaku, yang memahami diriku, sahabatkulah yang paling baik Terhadap budi kalian entah care bagaimana aku membalasnya Tadika sudah membinasakan padri siluman itu, ini pun kami tidak habis berterima kasih padamu Dengan tertawa Pang ing ikut bicara Mendengar suara anak darah ini, baru kini Tokliong cuncia dapati kakak beradik Kemar ini berdiri sejajar, keruan Tokliong cuncia terheran-heran dan menjadi bingung karena tak bisa memberdakan yang mana Pang ing dan yang mana lagi Pang ing Dia adalah adikku dengan tertawa Pang ing menerangkan Cuncia, kedua ularmu begitu liai, kenapa tidak sejak tadi kau lepaskan mereka Dengan begitu bukankah banyak menghemat tenagamu saking herannya Pang ing ikut buka suara Air muka Tokliong cuncia berubah ketika mendengar orang menyebut binatang piaraannya itu Tiba-tiba ia menghela nafas Sesudah aku mendapatkan petunjuk luli hiap, aku sudah bersumpah tidak menggunakan ular yang aku piara untuk membuat celaka orang Sebaliknya aku berjanji menggunakan binatang ini untuk melakukan amal pada manusia Siapa tahu padri keparat itu telah menghantam pecah bumbung besinya hingga mereka mengamuk Dia yang cari mampus sendiri, katanya pula Mampusnya padri keparat itu tidak perlu dibuat gegetun Tetapi sayang kedua pembantuku yang paling baik ini ternyata harus mati juga, sungguh sayang Bagaimana ular itu bisa merupakan pembantumu yang paling baik demikian Panglin bertanya lagi Ya, semenjak aku mendapatkan pengajaran luli hiap, selama setahun ini tidak sedikit penderita kusta yang telah kutolong Sambung tokliong cuncia Semula aku pikir akan membawa para penderita kusta itu kembali ke Coatu Belakangan aku pikir pula care ini terlalu membuang tempo dan tenaga Oleh karena itu aku selalu membawa kedua pembantuku ini Tiap aku mengobati si sakit, aku lantas sedot darah mereka untuk dipakai Habis itu aku lantas lolohi mereka dengan obat-obatan hingga dalam beberapa hari saja mereka sudah bisa pulih kembali Mendengar cerita orang, dalam hati Panging tanpa terasa timbul perasaan terharu Teringat olehnya dahulu waktu kesasar di Coatu Di pulau ular itu Lu Sinio telah menggunakan Qianlian Cicau Rumput mujizat yang berumur ribuan tahun untuk menolong jiwa Tokliong cuncia Padahal rumput mujizat itu sedianya hendak digunakan untuk menolong jiwa Teng Hiaulan Waktu ia mengetahui maksud Lu Sinio, dalam hati pernah juga merasa kurang senang Tetapi tampaknya kini perbuatan Lu Sinio dahulu itu sangat tepat Dengan menolong seorang Tokliong cuncia, ini berarti telah menolong penderita kusta yang tak terhitung banyaknya Sejak inilah maka terhadap arti dan nilai Hiap Gi, suka menolong sesama, gadis ini jadi bertambah banyak pengertiannya Sungguh pun penderita kusta di jagad ini tidak sedikit, tetapi juga tidak terlalu banyak Tokliong cuncia berkata lagi Kira-kira tiap kabupaten tidak lebih 8 atau 10 orang saja Dengan membawa kedua pembantuku tadi, sebenarnya sudah cukup untuk menunaikan tugasku Cuma sayang kini mereka harus mati penasaran gara-gara padri keparat tadi Apa ular berbisa biasa tidak bisa dipakai? Kecuali darah ular, masih harus menggunakan bahan obat apalagi dan care Bagaimana makannya akhirnya Liti ikut bertanya karena tertarik oleh ilmu pengobatan kusta ini Ular biasa juga dapat digunakan, tetapi hasilnya tidak secepat Kedua ularku yang berbisa jahat itu, pula aku tidak telatan mencari ular berbisa Sahut Tokliong cuncia Habis itu ia lantas menjelaskan pula bahan-bahan obat lain yang dipakai dan caranya makan Satu demi satu oleh Liti diingat baik-baik dalam hati Pembantuku sudah mati, terpaksa aku harus kembali dulu ke Coatu Aku akan membawa pembantu dan bahan obat yang lebih banyak lagi Kata Tokliong cuncia pula Perbuatan cuncia yang luhur ini betul-betul tidak kecil manfaatnya bagi manusia Ujar Siniu Semua itu berkat petunjukmu, sahut Tokliong cuncia Dan waktu teringat olehnya masih harus mengantar kedua penderita yang ketinggalan dalam gua Segera ia minta diri pada Lusi Nio, aku tidak pandai bicara, aku hanya bisa Membalas budi kalian dengan menyembuhkan penderita kusta sebanyak mungkin Bisa begitu, tentu paling baik, sahut Siniu mengangguk Begitulah semua orang terharu ketika mereka menyaksikan Tokliong cuncia menggendong dua pasiennya turun gunung Kemudian Kam Hangti bertanya pada Lusi Nio kenapa sampai diketung oleh musuh Justru ada sesuatu urusan perlu mohon Citko mengambil keputusan untuk aku, ujar Siniu Pat Moai sendiri sangat pintar, entah urusan apakah yang membuat Pat Moai merasa ragu-ragu untuk mengambil keputusan Kam Hangti bertanya lagi Maka berceritalah Lusi Nio pengalamannya beberapa hari ini Aku hanya tak tahu pasti apakah buah kepala Cai Hoan itu tulen atau palsu Menurut pendapatmu, apakah perlu segera aku menilik kembali kesian ini ya tanyanya lebih lanjut Dalam persoalan yang bersangkutan dengan kekasihnya ini Meski Lusi Nio dikenal sebagai gadis yang paling tenang dan bisa berpikir panjang Tidak urung ia bingung oleh urusan ini Jika Pat Moai sendiri tak bisa mengambil kepastian, apalagi diriku ini sahut Hangti sesudah berpikir sejenak Selama beberapa hari ini kita hanya ribut hendak menolong jiwa hiaulan saja Maka tidak menduga bahwa di kota raja bisa terjadi peristiwa sebesar ini Tetapi urusan ini sudah menggemparkan Tidakkah lebih baik kita kembali disesan baru kita selidiki lagi Kini meski kau pulang kesian hinia juga tak berguna Si Nio pikir memang betul juga kata suhengnya ini Meski ia pulang kesian hinia Tetapi kalau Cai Hoan memang betul Sudah tewas, lantas apa manfaatnya? Bukankah malah menambah kedukaan belaka? Dan kalau masih selamat, saya umpama terlambat beberapa hari pulangnya Tidak akan menjadi soal juga Karena itu ia lantas terima baik ajakan suhengnya Setelah pertempuran ini Pat Tatnia tentu di bawah pengawasan pemerintah Mungkin kita bisa dicurigai berkumpul disini Ibu dan engkongmu yang masih tinggal di atas bukit sana Lebih baik diboyong sekalian ke susan Demikian kata Kam Hang Ti pada si kembar Pang Ing dan Pang Lin Teng Hiaulan sendiri Sudah sangat kangen pada susu atau wipar seperguruannya Yakni ibu si kembar, Hong Lian Hie Maka ia minta berangkat bersama kakak beradik ini Ya, kita masih bisa mampir kelam kau Untuk mengambil buku catatan tinggalan Bo Tuan Lo Jin Kata Pang Ing pula Kini sesudah kita ketahui Lin Mo Ai adalah ahli waris tunggal Fo Jing Chu Maka kitab itu tiada yang berhak lagi kecuali dia Nah, engkau bodoh Sekarang kau tak perlu merasa tak tenteram karena membaca kitab tinggalan Fo Jing Chu Fo Su Cho itu kata Pang Lin sambil pelerokiliti Biarlah sekalian buku catatan Bo Tuan Lo Jin itu kuberikan padamu Tetapi dengan apa kau akan balas berterima kasih padaku? Haha, kalau begitu kitab itu akan bertambah lagi dengan catatan resep Menyembuhkan penyakit kusta dengan tertawa liti menyaut Aku pasti akan melakukan seperti Tok Liyong Chun Chia Yakni menyembuhkan penderita kusta yang lebih banyak sebagai tanda terima kasihku padamu Tetapi sehabis ucapannya ini Dia menjadi kaget karena mendadak nampak perubahan air muka Kam Hang Ti Si Nyo juga mendengarkan dengan penuh perhatian Kemudian mendadak ia melompat ke tempat yang tinggi untuk mengintai Semua orang ikut terkejut Di tempat jauh ada pasukan besar Apakah mungkin keparat yang Cheng telah mengerahkan tentaranya Demikian Kam Hang Ti ragu-ragu Mereka naik ke atas bukit dan memandang jauh ke sana Mereka lihat jalan besar di bawah gunung Pasukan berkuda terbagi menjadi dua baris Begitu panjang pasukan tentara ini hingga tak kelihatan buntatnya Panji tentara berkibar Tampaknya sangat ratur Ini adalah pasukan besar Agaknya bukan ditujukan pada kita Ujar Kam Hang Ti Mari kita mengambil jalan kecil saja supaya tidak kepergok pasukan besar ini Ajak si Nyo Lalu ia memberi pesan pula pada Pang Ing supaya hati-hati Tampaknya pasukan besar ini berjumlah ratusan ribu banyaknya Di mana mereka lewat Pembesar setempat tentu akan dibikin kaget dan repot Ujar Hang Ti lagi Tetapi dengan demikian Pembesar yang bersangkutan pasti akan pergi menyambut pasukan tentara ini Dengan mengambil jalan kecil di pegunungan Kalian tentu tidak bakal diperhatikan orang Begitulah sesudah si Nyo bersama Hang Ti berpisah dengan Teng Hio Lan dan si Kembar Mereka lantas buru-buru kembali ke sesan Waktu mereka sampai di kelenteng kediaman Lingsian Tertampak Kau Sampian dan Hai Kak sedang menantikan mereka dengan tegang dan khawatir Apakah kalian kepergok pasukan besar Lian Keng Hio Demikian Kau Sampian segera bertanya begitu berhadapan dengan Kam Hang Ti Dan dimanakah si Kembar Pang Ing dan Pang Lin? Apakah mereka tertawan oleh Lian Keng Hio Hai Kak bertanya juga dengan cepat Kiranya Hai Kak sangat sayang pada Pang Ing Maka ia menjadi khawatir karena tidak nampak Pang Ing ikut kembali Tidak, mereka hanya pergi menyambut ibunda mereka Sini Mar menerangkan Di lain pihak demi mengetahui pasukan itu adalah tentara Lian Keng Hio Hang Ti menjadi haran Kenapa bisa dia? Untuk apakah dia kembali ke sini dengan membawa tentara begitu besar Demikian katanya tak mengerti Hanya Kau Sampian yang merupakan bayang karatua dari Kaisar yang dulu Maka ia bisa mendapatkan berita yang dapat dipercaya Dialah yang lantas menjelaskan Lian Keng Hio si anak keparat ini betul-betul bintangnya sedang terang Hanya setahun saja ternyata kerusuhan di Jing Hai telah dia amankan Karena jasanya itu, Hong Ti, Kaisar, telah menganugerahi dia gelar Tete Tengkong Kira-kira setingkat Menteri Negara Kecuali keturunan lurus kerajaan Keluarga luar tiada yang bisa mendapatkan gelar Rong, Raja Muda Maka buat bangsa Han, gelar Tete Tengkong ini boleh dikata paling agung dan terhormat Malah Hong Ti telah menghadiahkan dia sebuah gedung pula dan menyuruh dia kembali ke Kota Raja untuk menerima pengangkatan itu Kabarnya semula Lian Keng Hio tidak begitu suka kembali Sebaliknya ia hanya minta diangkat menjadi Siam Kam Cong Tok, Gubernur Siam Said dan Kam Siok, saja Sudah tentu pangkat Siam Kam Cong Tok tidak bisa menandingi keagungannya gelar Tete Tengkong Tapi entah Lian Keng Hio ada muslihat apa sehingga menolak pengangkatan itu? Justru itu adalah kepintaran Lian Keng Hio ujar Kam Hong Ti sambil mengangguk-angguk Jelas karena dia tidak ingin melepaskan kekuasaan militernya Tetapi toh tidak pernah terdengar Hong Siang hendak memapas kekuasaannya ujar Kau Sampian Mendengar ucapan ini, diam-diam Kam Hong Ti menertawai bekas bayang kara ini Katanya dalam hati, percuma saja kau jadi bayang kara selama berpuluh tahun Tetapi kekejian Kaisar saja masih belum paham Kini Lian Keng Hio memegang kekuasaan penuh Mana bisa secara mendadak kekuasaan militernya dirampas begitu saja? Meski ia berpikir demikian, namun Kau Sampian adalah orang tua Maka ia tak enak mendebatnya Kabarnya Hong Siang malah meluluskan permintaannya dan diangkat merangkap menjadi Siam Kam Cong Tok Tutur Kau Sampian lebih lanjut, pula ayah Keng Hio, Lian Toan Ling diberi gelar TT Teng Kong juga disamping tambahan gelar Tai Hu Malta Lian Keng Hio diperintahkan pulang ke Kota Raja Dahulu dengan pasukannya untuk kemudian baru pergi memangku jabatan gubernur Siam Syed dan Kam Siok Sedang si tua bangka Lian Toan Ling tanpa keluar keringat diangkat jadi Tai Hu, guru besar, sudah tentu tidak kepalang senangnya Tanpa diperintah kedua kalinya ia lantas boyongan dan tinggal di gedung baru Oleh sebab itu juga, terpaksa Lian Keng Hio harus pulang dulu dengan pasukan tentaranya Lusi Nio sendiri menguatirkan keselamatan Sim Chai Khoan, maka terhadap Lian Keng Hio ia sangat benci Lian Keng Hio si manusia berhati serigala ini terlalu banyak melakukan kejahatan Akhirnya dia pasti akan mampus juga, biarlah sementara kita tak perlu mengurus dia Demikian katanya Kau Loh Chiam Pua apakah mengetahui soal dibunuhnya Giam Hang Kui dan Sim Chai Khoan? Itu pun ada hubungannya dengan Lian Keng Hio, sahut kau Sampian Tentu saja si Nio merasa heran Aneh, katanya, Lian Keng Hio jauh memimpin tentaranya di daerah perbatasan Bagaimana bisa ada sangkut laut dengan dia? Tentunya Lih Yap tidak mengetahui bahwa urusan ini disebabkan oleh Keng Cheng, kata kau Sampian lagi Keng Cheng sahut si Nio dengan heran Apakah orang tua itu pun ikut terbunuh? Memang selama hidup Keng Cheng paling kagum pada Luli Uliang Meski pada masa hidupnya Pujangga itu belum sempat dia jumpai Tetapi sesudah Luli Uliang meninggal Ia masih datang ke rumah keluarga Lu untuk mencari kitab peninggalan Pujangga itu Dan anggap dirinya sebagai murid Luli Uliang hingga namanya cukup terkenal juga Ia pun cukup kenal dengan Giam Hang Kui serta Sim Chai Khoan Kelo Sian Seng sudah tertangkap, tetapi belum dibunuh Sekarang ia justru ada di antara pasukan Lian Keng Hiau Demikian sahut kau Sampian kemudian Hi, kenapa bisa demikian tanya si Nio pula dengan heran? Ya, sebab tiba-tiba Kelo Sian Seng timbul suatu pikiran yang lucu Kau Sampian menerangkan Dia telah mengirim muridnya yang bernama Tio Hai pergi menghasut Membantu utama Lian Keng Hiau, yakni Gak Chiong Ki Bahkan dia sengaja membumbui Katanya Gak Chiong Ki betul-betul adalah keturunan Gak Kui Mendengar cerita ini, Kam Hang Ti tertawa terbahak Oleh sebab itulah Kian Cheng telah menulis surat pribadi Dan dibawa Tio Hai untuk diserahkan pada Gak Chiong Ki Dikatakannya bahwa keluarga Gak adalah musuh lama bangsa Kim Maka anak cucu keluarga Gak seharusnya jangan menjadi panglima bangsa asing Dengan berani dan terang-terangan orang tua itu menasehati Gak Chiong Ki Yang suka berhubungan secara rahasia dengan dia untuk gerakan pembangunan negara Di luar dugaan, Gak Chiong Ki hanya pura-pura menerima ajakannya Kian Cheng dipancing datang menghadap padanya Tetapi ia ditawan dan didesak supaya mengaku orang-orang sekomplotannya Lalu dia mengaku tidak tanya si Niu Kabar itu pun aku dengar dari orang lain Tentang dia mengaku atau tidak Aku tidak tahu Sahut kau sempian Aku hanya tahu sesudah Gak Chiong Ki menangkap Kian Cheng Segera ia laporkan ke kota reja dengan kilat Oleh sebab itu lantas terjadilah gelombang hebat Semua pengikut ajaran lulus yang seng telah ditangkap di mana saja berada Bahkan sebelum Kian Cheng digiring ke kota reja Lebih dulu Giam Hang Kui dan Sim Chai Hoan yang dianggap sebagai orang penting komplotannya telah dihukum mati lebih dulu di kota reja Karena penuturan terakhir ini, hati lu sini mau jadi terguncang Kalau begini, jadi Chai Hoan benar-benar telah tewas tanyanya menegas Kenapa tidak benar, bukankah maklumat raja sudah disebarkan dan kepala mereka pun digantung di atas pintu benteng sahut kau sempian Karena jawaban ini, sini mau jadi sedikit lega Sebab apa yang diketahui kau sempian ternyata serupa saja dengan dirinya Padahal kepala yang digantung itu betul-betul kepala Sim Chai Hoan atau bukan Hal ini masih belum diketahui dengan pasti Maklumat raja itu pun aku sudah melihatnya Tetapi di dalamnya Ken Cheng tidak disebut-sebut Katanya kemudian Mungkin karena harus menunggu Lian Keng Hiau yang menggusurnya ke kota raja baru kemudian akan diambil keputusan Kata kau sempian Biar aku menyelidik ke pasukan Lian Keng Hiau Tiba-tiba Kam Hang Ti menyela Citko tidak perlu mengambil resiko ini Ujar Lu Siniu Tetapi apa kau tega melihat anak murid tengkongmu Dibunuh seluruhnya kata Kam Hang Ti Kalau Sian Seng sudah dikenal seluruh negeri Aku kira dia tidak sampai bertekuk lutut dan mengaku sebagaimana disiarkan itu Ujar Siniu Walaupun demikian Tidak boleh tidak kita harus berjaga-jaga Sahut Hang Ti Justru aku tidak bisa mempercayai Kian Cheng Maka aku ingin pergi menyelidiki apakah betul dia telah mengaku seluruhnya Dan daftar nama itu apakah telah DFA serahkan pada Lian Cheng Dahulu waktu aku bertemu dengan dia Memang betul dia berpendirian agar menggunakan tipu menghasut panglima bangsa Han di dalam tentara Boan agar memerontak Orang yang berpendirian demikian inilah Menurut aku sebagian besar tidak punya jiwa yang teguh Mendengar kata-kata Seng Su Heng ini Sesaat Lu Siniu tergetar hatinya Ia pikir dirinya dibesarkan dalam keluarga terpelajar Terhadap orang sekolah mungkin menilainya terlalu tinggi Sebaliknya melupakan titik kelemahan mereka Dalam hal ini nyata Su Hengnya ini lebih kuat pengertiannya daripada dirinya Akan tetapi ia masih tetap tidak percaya orang semacam Ken Cheng ini bisa bertekuk lutut di bawah gertakan musuh yang sewenang-wenang itu Jika begitu, boleh juga Su Heng pergi Melihatnya, demikian sahutnya kemudian Cuma saja disiplin pasukan Lian Keng Hiau sangat keras Dan penjagaan biasanya rapat Kera bagaimana Su Heng dapat masuk ke sana? Tentu aku punya akal Ujar Kam Hang Ti dengan tertawa Hanya saja aku perlu pembantu Biarlah malam ini kalau Teng Hiau Lan sudah kembali Boleh kita bicarakan lagi Habis berkata ia lantas pergi untuk mengatur keperluannya Si Nio mengerti Seng Su Heng mempunyai kenalan di mana? Mana? Sekai dia bilang bisa Tentulah tak usah disangsikan Lagi Pada malamnya, betul juga Teng Hiau Lan bersama si Kemar Pang Ing dan Pang Lin Sudah kembali dengan Hong Lian Hi dan lain-lain Sesudah Ling Sian mengatur tempat untuk mereka Si Nima menyuruh Teng Hiau Lan pergi berunding dengan Kam Hang Ti Pasukan tentara yang kita lihat di Pet Tat Nias yang tadi ternyata adalah pasukan Lian Keng Hiau Demikian kata Kam Hang Ti Kini sudah dapat kita ketahui dengan jelas bahwa pasukan tentara yang ikut kembali bersama Lian Kenapa tidak berani? Sahut Hiau Lan pasti Aku sudah pernah hidup di dalam pasukan Inti terhadap keadaan pasukan tentara cukup kenal juga Justru itulah maka aku minta kau ikut pergi Kata Hang Ti pula Sudah ku perhitungkan dengan baik Besok tentu mereka akan sampai ke Pang San Di sim pembesar setempat tentu akan menyambut mereka dengan daharan Tentu dengan memotong kerbau dan menyebelih kambing Maka kita dapat menyamar sebagai pekerja Kalau bisa menyelusup ke dalam pasukannya Pasti aku punya kesempatan baik Sudah tentu Teng Hiau Lan menurut saja Ia minta obat menyamar pada Kam Hang Ti Mereka menyamar sebagai kulipocokan Besoknya mereka sudah menyelusup ke dalam pasukan musuh Dan betul saja Kam Hang Ti mendapatkan salah seorang pemimpin kecil Suatu perkumpulan rahasia di daerah Kang Lam dahulu Namanya Tan Cip Kini Tan Cip memegang jabatan sebagai kepala bagian dapur Di bawahnya tidak kurang belasan tukang masak lainnya Dalam pasukan sebesar itu memang terdapat ratusan kepala bagian dapur Untuk mengatur langsung Dan justru Tan Cip termasuk tukang masak yang melayani prajurit pengawal Lian Keng Hiau Tempat tinggalnya kebetulan berada di markas Lian Keng Hiau Setelah Kam Hang Ti mengemukakan maksud tujuannya Meski sangat berbahaya Tetapi karena permintaan Kam Hang Ti yang dianggap sebagai pemimpin perkumpulan pergerakan bawah tanah daerah selatan Maka Tan Cip mau melakukan juga Oleh karenanya ia lantas menyuruh Hang Ti dan Hiau Lan menyamar sebagai tukang masak Lalu mereka diselundupkan ke dalam markas Kera Lian Keng Hiau mengatur tentaranya memang berdisiplin sangat keras Meski Hang Ti berdua sudah berada dalam markas Tetapi untuk menyelusup ke kemah macan yang didiami Lian Keng Hiau ternyata tidak gampang Malam itu selewatnya tengah malam Keadaan perkemahan pasukan tentara yang begitu besar dan luas sunyi senyap tanpa suara sedikitpun Sebenarnya Lian Keng Hiau terhitung jeneral yang jenius dan jempolan Cuma sayang dia sudi diperalat oleh En Ceng Ujar Kam Hang Ti pada kawannya dengan menghela nafas Apakah kalian tahu siapakah orang yang jaga malam di luar kemah Lian Keng Hiau tiba-tiba Tan Cip bertanya Mungkinkah penjaga malam dan tukang rondanya terdiri dari jagoan tinggi Ujar Kam Hang Ti Meski orangnya tidak lihai ilmu silatnya, tetapi dia adalah seorang pembesar, Ujar Tan Cip Pembesar apakah diatanya Hiau Lan? Dia bukan lain adalah Tetok Hau San, Sahut Tan Cip Sekali ini Lian Keng Hiau pulang dengan membawa bini Sepanjang jalan dia sengaja berlagak dan pamer kekuasaannya, seakan agar dilihat bininya Umpamanya saja tukang ronda dan penjaga malamnya semula dipakai perwira rendahan, belakangan dipakai perwira tengahan, tetapi malam ini sesudah dekat dengan kota raja, yang dinas jaga ternyata pembesar tingkat tetok, kira-kira setingkat kolonel Cerita ini membikin Teng Hiau Lan melelet lidah Pangkat tetok setingkat dengan sunbu, kepala daerah Tingkat provinsi, kaisar sendiri pun tidak pernah menugaskannya berjaga malam, tetapi Lian Keng Hiau ternyata berani menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang Apa dia tidak takut ditegur kaisar tanya Hiau Lan? Kini Lian Taiswe jasanya mengguncangkan seluruh negeri, siapa yang berani mengadu biru pada raja sahutan Cip dengan tertawa Mungkin kau tidak percaya bahwa tetok tukang ronda ini bahkan seorang boan Sejak kapan kah Lian Keng Hiau punya bini tanya Hiau Lan? Pula, pada waktu dia menggempur daerah Sehling, sahutan Cip Sebab Lian Keng Hiau punya suatu kesukaan yang buruk, tiap kali sampai di suatu tempat, bukan saja pembesar negeri setempat harus keluar menyambut Bahkan sana keluarga pembesarnya, baik istri, saudara laki perempuan dan anak gadisnya harus keluar menyambut semua Justru di daerah Sehling sana ada seorang Raja Mongol bernama Hangku Hisin Raja Mongol ini punya putri bernama Ciat Keke yang secantik bunga Ketika Raja Mongol ini membawa putrinya menyambut, karena suka, Lian Keng Hiau lantas menahan Seng Putri buat menemaninya Dalam keadaan tak berdaya, terpaksa Raja Mongol itu sekalian menghadiahkan putrinya itu buat jadi bini orang Menurut peraturan kerajaan, sebenarnya tiada seorang Panglima Perang yang diperbolehkan membawa anak istri Tetapi dalam hal ini ternyata Lian Keng Hiau tidak peduli Malahan dua bulan yang lalu di dalam pasukannya, dia telah mendapatkan seorang anak Meski orang mengobrol terus, tapi Kam Hangti tidak sabar mendengarkan Setelah bicara sebentar, lantas bersama Teng Hiau dan mereka berangkat menyelidiki perkemahan Lian Keng Hiau dengan menyamar sebagai peronda malam Hendaklah Kam Tai Hiap suka berhati-hati, pesan Tari Cid Pasti tidak bakal meremit kalian, sahut Hangti dengan tertawa Kiranya perkemahan di mana Liari Keng Hiau tinggal bersusun tiga lapis, tiap lapis dijaga dengan kuat Kam Hangti bersama Teng Hiau dan mendekati perkemahan lapisan paling luar itu dengan pura-pura meronda kian kemari Menurut kebiasaan, disiplin tentara Lian Keng Hiau keras sekali Orang-orang bawahannya jarang yang berani sembarang bergerak Karena itu penjaga malam di luar perkemahan pertama itu ketika mendadak nampak bertambah dua orang baru Meski mereka sangat curiga dan heran, tetapi mengingat daripada banyak urusan Lebih baik tidak ikut campur, maka mereka tak berani bersuara Ditambah Teng Hiau dan sudah hafal peraturan kehidupan dalam tentara Ia sengaja berbohong bahwa Tiong Kun, staff, yang mengirim mereka untuk memperkuat penjagaan karena sudah dekat dengan kota raja Dengan alasan itu, betul juga para penjaga menjadi mengkeret Sebab biasanya macam apakah staff Lian Keng Hiau tidak pernah mereka jumpai Apalagi mereka mengetahui tabiat Lian Keng Hiau luar biasa aneh Sampai tetok saja disuruh dinas jaga malam, mungkin pula dua orang baru ini pun perwiranya Maka mereka tak berani bertanya Setelah berputar dua kali, pada suatu kesempatan, segera Kam Hang Ti berpesan pada Hiau Lan Kau pasang metu di sini, biar aku pergi melihat perkemahan Lian Keng Hiau Habis itu, sekali lompat ia melayang ke atas layar perkemahan Meski ilmu entengi tubuh Kam Hang Ti tidak setinggi lucinio, tetapi tergolong kelas tinggi juga Dengan sekali melayang itu, seperti daun saja entengnya Dengan perlahan ia berdiri di atas kemah tanpa membuat layar perkemahan bergerak sedikitpun Dengan merangkak, tidak antara lama Kam Hang Ti telah sampai di kemah yang ditinggali Lian Keng Hiau Di dalam kemah itu ternyata sepi, selagi Kam Hang Ti berpikir kero untuk bisa menyelidiki kenceng Pernah dia pikir hendak melompat turun ke bawah untuk menawan Lian Keng Hiau Tetapi bila teringat olehnya bahwa ilmu silat Lian Keng Hiau juga tidak lemah Kalau usahanya gagal, tentu tugasnya menjadi runya malah Begitulah tengah ia berpikir, tiba-tiba terdengar di bawah kemah ada suara bisik-bisik Lalu terdengar suara kaum wanita yang halus lagi bertanya, jam berapa sekarang demikian tanya suara itu Jam 2 terang ini suara jawaban Lian Keng Hiau Dalam pada itu, di luar perkemahan kebetulan terdengar suara tiupan tutut Malam ini siapakah yang meronda terdengar suara halus tadi bertanya lagi Kekasihku, kalau aku terangkan nanti, tentu kau akan terkejut Sahut Lian Keng Hiau Malam ini yang dinas jaga malam adalah husan tetop Coba katakanlah, bahagia tidak, untuk menjaga kau saja pakai perwira tinggi tetop Agaknya ciat kekeragu-ragu oleh keterangan seng suami Aku yang memberi perintah, mana bisa dia tak menurut? Sahut Keng Hiau dengan tertawa Justru aku tak percaya, betul kau begitu berani baik, kau tak percaya, sekarang juga aku panggil dia Menghadap ke sini Lalu dalam kemah kelihatan lampu dinyalakan, lekas kamhang tim mengkeret di pojok layar kemah yang melingkar naik untuk mengaling-alingi dirinya Selang tak lama, terdengar prajurit tadi membawa masuk seorang, tiba-tiba Putri Cia tertawa ngikik Karena itu, segera terdengar Lian Keng Hiau membentak, siapa kau? Kamhang ti jadi terkejut, ia menduga orang yang dibawa masuk ini pasti bukan husan tetop Betul saja, lantas terdengar orang tadi menjawab dengan suara gemetar, hamba adalah lau camciang, pangkat camciang kira-kira setingkat lepnan, di bawah husan tetop Dan kemana husan pergi bentak Keng Hiau pula Melihat gelagat jelek, lekas orang itu berlutut sambil menjura Karena Hiau tetop ada keperluan harus kembali ke perkemahannya, maka hamba untuk sementara disuruh mewakilinya, lapornya Apa yang dikatakan ini sebenarnya tidak benar, yang betul ialah husan menganggap dirinya berpangkat tetop Kalau harus ronda dan dinas jaga malam, jika dilihat bawahannya tentu ia akan kehilangan pamor Oleh karenanya ia telah perintahkan seorang camciang mewakili dirinya, ia mengira Lian Keng Hiau pasti tidak bakal menginspeksi sendiri Di luar perhitungan, justru malam ini Lian Keng Hiau memeriksa penjaga malam Keruan ia menjadi murka demi mendengar laporan perwira tadi Hektometer, besar sekali nyali husan, berani dia membangkang disiplin, demikian ia menjengek Hayo, keduanya, semua diseret pergi dan penggal kepalanya Baru saja perintah dikeluarkan, maka masuklah Al Gojo yang sudah bersiap dan menyeret pergi camciang ini Selang tak lama dua buah kepala manusia yang masih berlumuran darah segar telah diantar masuk Yang satu terang adalah camciang tadi dan yang lain ternyata kepala husan keke Kau sudah lihat jelas tidak, ini husan tetok atau bukan demikian dengan tertawa Kemudian Keng Hiau berkata pada istrinya Tetapi Seng kekelantas menutupi mukanya dengan kedua tangan karena merasa ngeri Ai, menakutkan orang saja, aku tidak mau melihat Lekas bawa pergi Karena itu, Lian Keng Hiau lantas memberi tanda, kedua kepala manusia itu segera dibawa pergi untuk digantung sebagai peringatan Melihat kekejaman Lian Keng Hiau, gusar sekali kamhong Dalam pada itu di luar kemah ada yang melapor Lian Keng Hiau sendiri, pangkatnya pun tetok seperti husan di mana kahu tetok demikian Lian Keng Hiau bertanya sesudah menjalankan penghormatannya Sudah kubunuh sahut Keng Hiau dingin saja Keruan Liu Kao usin sangat terkejut Lapor Taiswe, tiba-tiba ia berlutut ke hadapan atasannya ini Dalam keperangan, yang harus kita andalkan adalah semangat prajurit kita Jika semangat runtuh, tentu sangat berbahaya Kini Taiswe telah membunuh tetok yang tak berdosa dan lau camciang Apakah ini tidak membuat dingin hati para prajurit? Apalagi kalau diketahui Hong Siang, rasanya akan kurang enak juga Dengan kata-katanya ini sebenarnya Liu Kao usin bermaksud baik mengingatkan Siapa tahu justru malah membuat Lian Keng Hiau lebih murka Aku telah mengamankan seluruh negeri bagi Hong Siang Sekalipun Hong Siang sendiri juga akan mengalah padaku Kau manusia macam apa, berani kau menghasut bawahan untuk melawan aku? Mana Al-Kojo, gusur sekalian dan penggal kepalanya Tidak kepalang terkejut Liu Kao usin demi mendengar keputusan ini Ia berteriak minta ampun Dan agaknya memang dia belum ditakdirkan mati Ketika Gak Ciongki mendengar Hou Tetok dibunuh Ia pun memburu datang dan kebetulan memergoki Liu Kao usin lagi digusur keluar Terhendak dihukum mati, tetapi sesudah dia bertanya sebab musababnya Segera ia menahan Al-Gojo dan masuk ke dalam kemah untuk memintakan ampun pada Lian Keng Hiau Kam Hang Ti sendiri mendekam di atas kemah Ia hanya mendengar mereka berbicara bisik-bisik Apa yang dibicarakan tak jelas Selang tak lama, tiba-tiba terdengar Lian Keng Hiau memberi perintah lagi Melihat muka Gak Ciongkun boleh ampuni kematiannya Tetapi hukum mati bebas, hukum hidup tidak bisa diampuni Perintah Rikan dirangket 50 kali dan hukum dia pula menggantikan husan berjaga malam selama 3 malam Begitu perintah diberikan, menyusul terdengarlah suara plak-plak rangketan dilakukan Saking kesakitan hingga Liu Kao usin berteriak Tetapi kemudian ia masih harus mengucapkan terima kasih atas pengampunan kematiannya Setelah terjadi ribut-ribut ini, sementara sudah dekat Fajar Apa Ken Cheng masih tinggal di perkemahanmu tiba-tiba? Keng Hiau bertanya pada Gak Ciongki ketika mengantar keluar Ya, masih, Tai Sui, sahut Gak Ciongki Ehem, sekali ini bagus sekali kerjamu Tentu Hong Siang akan banyak ingat padamu Ujar Keng Hiau dengan tertawa Mendengar kata-kata yang lain daripada yang lain ini Tanpa terasa Gak Ciongki mengkirik sendiri Semua itu berkat bantuan Tai Sui, lekas ia menyaut Besok boleh kau antar dia ke tempatku ini, terdengar Keng Hiau berpesan lagi Ya, Tai Sui, sahut Ciongki Sesudah Gak Ciongki pergi, Keng Hiau masuk perkemahan untuk meneruskan tidurnya Kam Hang Ti melihat Fajar sudah hampir mengingsing Ia pun lekas meninggalkan tempat berbahaya ini Semalam ini, meski tiada sesuatu hasil yang diperoleh Kam Hang Ti Tetapi ia telah mengetahui di mana beradanya Keng Ceng Siang harinya karena penjagaan dalam pasukan tentara sangat keras Maka tiada yang bisa diselidiki Hang Ti Setelah pasukan besar ini melanjutkan perjalanan lagi Petangnya telah sampai di Lukau Hiau Suatu jembatan terkenal dalam sejarah pecahnya perang Tiongkok Jepang Di luar kota Pak Hia Peking, besok paginya tentu sudah bisa masuk kota Raja Sampai di sini pasukan besar itu pun berkemah lagi Malamnya, masih tetap Kam Hang Ti dan Teng Hiau Lan menyamar sebagai peronda Malam, diam-diam ia melayang ke atas perkemahan Lian Keng Hiau pula Keadaan malam ini ternyata berlainan dengan malam kemarin Malam ini hanya kedapatan Liu Kao Usin yang joga malam Di luar perkemahan seorang pun tidak terdapat Hanya di antara perkemahan luar yang bersambungan dengan kemah tengah Di mana Keng Hiau tinggal, masih terdapat pengawal yang lagi meronda Dalam kemah kelihatan terang-benderang Dengan mendekam di atas kemah luar Kam Hang Ti bisa melihat bayangan Lian Keng Hiau yang lagi mondar-mandir dalam kemahnya Dalam perkemahan rupanya hanya dia sendirian Istrinya tidak kelihatan di dalam Tak lama seorang prajurit pengawal pribadi Keng Hiau datang Dengan membawa satu orang yang bukan lain dari Ken Cheng Perintahkan, siapapun dilarang masuk kemari Terdengar Keng Hiau memberi perintah Prajurit itu mengiakan sekali Lalu dengan cepat mengundurkan diri Setelah Keng Hiau mengambil tempat duduk di atas kursi kebesarannya yang berlapis kulit macan Terdengar ia tertawa dingin Hektometer, Kelo Tauji, apakah kau sudah tahu Giam Hang Kui dan Sim Chai Hoan telah dihukum penggal kepala dan sana keluarganya dihukum mati pula? Mendengar berita itu, rupanya Cap Cheng tercengang hingga tak sanggup bersuara Diam-diam Kam Hang Ti menggerutu, sungguh tak berguna Jauh sekali kalau dibandingkan Sim Chai Hoan Kalau Luliuli yang mengetahui di alam baka Pasti akan mencaci maki dia yang berani mengaku sebagai muridnya Menurut peraturan, kau seharusnya dihukum mati Berikut semua sanak keluarga mugertaknya dengan tertawa dingin Dalam pada itu, dengan sinar mati yang tajam Lian Keng Hiau memandang Keng Cheng Mengharap diampuni Tai Sui, terdengar Keng Cheng berkata tergagap Itu semua tergantung kau sendiri kata Keng Hiau Mohon Tai Sui suka memberi petunjuk, sahut Keng Cheng Tiba-tiba Lian Keng Hiau menarik muka Hong Siang ingin kau berbuat jasa untuk menebus dosamu katanya kemudian Bukankah telah kulakukan, aku sudah mengaku tentang Giam Hang Kui dan Sim Chai Hoan sahut Keng Cheng Dua orang ini adalah ahli waris Luliuli yang yang terkenal di seluruh negeri Apa perlu kau mengatakan lagi? Tetapi tentang Sim Chai Hoan bersembunyi di Bukit Sian Hini Ya justru tiada orang lain yang mengetahui Keng Cheng coba memela diri Mendengar pengakuan ini, seketika Kam Hang Ti terkejut bercampur gusar Dalam hati ia mencaci maki orang Ia terkejut karena dengan demikian kepala Sim Chai Hoan terang bukan palsu lagi Ia pun gusar karena manusia Shiken ini ternyata percuma saja mempunyai nama baik Tak taunya ternyata berjiwa pengkhianat Ya, itu pun boleh terhitung jasamu Tetapi hanya sedikit jasa ini masih belum cukup untuk menebus dosamu Ujar Keng Hiau tertawa Hong Xiang menghendaki kau mengaku terus terang siapa lagi orang-orang lainnya Penganut ajaran Luliuli yang terlalu banyak Aku pun tidak seluruhnya mengetahui Sahut Ken Cheng Asal kau sebutkan pemimpin terpenting di masing-masing tempat sudah cukup Kata Lian Keng Hiau Antara lain seperti Ki Teng Hang Di Hang Chiu San Kek Yang Di Un Chiu Chiu Keng Hin Di Ching Chiu dan Ui Poem Di Yang Xia Semua punya peranan penting Akhirnya Ken Cheng mengaku Dan siapa lagi desak Keng Hiau Lalu Ken Cheng menyebut beberapa nama lagi Pengakuan ini diingat baik-baik dalam hati Lian Keng Hiau Ia memiliki otak cerdas luar biasa Tanpa dicatat ia pun bisa hapal di luar kepala Kemudian Lian Keng Hiau bergelak tertawa Sehabis Ken Cheng mengaku terus terang Bagus sekali Kelo Tau Ji Sekarang katakanlah Pangkat apa yang kau inginkan Tiba-tiba Ken Hiau bertanya lagi Karena pertanyaan ini Seketika muka Ken Cheng kelihatan pucat pasi Berulang-ulang ia menjura Mohon kemurahan Taiswe Sekali-kali jangan memaksa aku Menjadi pembesar negeri pintanya Sebab apa tanya Ken Hiau heran Ya, kalau aku menjabat sesuatu pangkat Dengan sendirinya semua orang di seluruh negeri Mengetahui aku telah menjual kawan Untuk kedudukan sendiri Tutur Ken Cheng Maka mohon Taiswe suka kasihani Nama baik yang sudah aku pupuk Selama puluhan tahun ini Supaya jangan sampai terhanyut begitu saja Mendengar jiwa orang yang rendah ini Kembali Kam Hang Ti Sangat gelusar dan mengerutup pula Baik, aku pasti menyampaikan maksud hatimu pada Hong Siang Ujar Lian Keng Hiau Kau tak mau pangkat Itu lebih baik Mendengar kata-kata ini Ken Cheng coba melirik wajah Keng Hiau Tetapi tiba-tiba ia dengar Keng Hiau tertawa terbahak-bahak Memang Ken Lo Sian Seng bukan orang biasa Silakan terima penghormatanku ini Katanya mendadak sambil melakukan penghormatan Keruan berbalik Ken Cheng terkejut Mana aku berani terima penghormatan Taiswe demikian Ia merendah dan hendak menyingkir ke samping Akan tetapi Lian Keng Hiau sudah keburu mendudukan dia Di atas kursi secara paksa terus menjura tiga kali Kelo Sian Seng, kata Keng Hiau pula Penghormatanku ini ku lakukan untuk anakku sebagai hormat pengangkatan guru padamu Hong Siang pasti akan mengampuni kau Maka kau boleh melewatkan hari tua dengan tenteram Cuma aku minta kau pun membawa pergi sekalian putraku Karena keterangan ini Rupanya Ken Cheng hendak buka suara lagi Tetapi Lian Keng Hiau telah menyela dahulu Sebagai laki-laki sejati Sekali omong tidak bakal ingkar janji Aku bisa memutuskan atas nama Hong Siang Besok Segera aku kirim orang membawa putraku ikut pergi bersama kau Demikian katanya lagi Tetapi ingat Sekali-kali tidak boleh kau katakan pada orang lain Anak ini adalah putraku Jika sebaliknya Awas pasti ada orang akan mengambil kapalamu Atas gertakan ini Ken Cheng jadi ketakutan hingga mandi keringat dingin Atas kemuruhan Tai Sui Mana berani aku membocorkan Sahutnya kemudian Kiranya Keng Hiau bisa berpikir panjang dan berpandangan jauh Ia cukup kenal betapa keji Kaisar Yong Cheng Meski ia tahu dalam keadaan sekarang Di mana kekuasaan militer tergenggam seluruhnya dalam tangannya Tidak mungkin Maharajanya berani coba mencelakai dirinya Tetapi tidak boleh tidak ia harus berjaga-jaga segala kemungkinan Karena itu Sejak anak laki-lakinya lahir Ia berdaya upaya dengan segala macam jalan mengatur hari kemudian Bagi putranya itu Akan tetapi selama itu juga ia masih belum mendapatkan pilihan orang yang tepat untuk dipasrahi anak bininya Sampai malam ini, melihat kelakuan Keng Cheng, diam-diam ia menjadi suka Ia pikir, jika anakku diserahkan padanya, inilah pilihan yang paling tepat Tentu Hong Siang tidak akan curiga anakku diserahkan padanya Sebaliknya para tokoh kalangan Kang Ho yang bermusuhan dengan aku Tentu menyangka Keng Cheng adalah segolongan dengan mereka Sudah tentu lebih-lebih tak menyangka aku bisa menitipkan putraku padanya Dan lagi orang Shiken ini takut mati Kalau aku mengirim orang kepercayaanku menguntit di belakangnya Pasti ia tak berani berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan putraku Sungguh ini adalah pilihan orang yang tepat Di lain pihak Kam Hang Ti lagi berpikir juga Tetapi ia tidak bisa menyelami maksud tujuan Lian Keng Hiau Maka ia merasa sangat heran Ketika ia heran, tiba-tiba dilihatnya bayangan orang berkelebat di perkemahan lapisan luar Waktu Hang Ti tegasi, ia kenali orang yang datang adalah Teng Ki John Kiranya Teng Ki John mendapat perintah mengikuti pasukan Lian Keng Hiau ke barat Ia pun mendapat perintah, Ahasya mengawasi gerak-gerik Lian Keng Hiau Maka sewaktu mendengar malam ini Keng Hiau memeriksa Ken Cheng di dalam kemahnya Ia menjadi curiga, tetapi ia tak berani seperti Kam Hang Ti yang menyelidiki dengan mendekam di atas kemah Lian Keng Hiau Ia hanya longak-longok dari jauh di luar perkemahan sana Di luar dugaan, selagi ia mengincar ke sana dan ke sini Di bawah cahaya rembulan yang remang-remang, tertampak olehnya di atas perkemahan mendekam satu orang Melihat keadaan demikian, Teng Ki John yang licin dan banyak tipu akalnya Dalam hati telah mengambil keputusan, tidak peduli dia musuh atau bukan Biar aku mendekati dengan alasan menangkap pembunuh gelap Dengan demikian aku bisa sekalian mengetahui keadaan di dalam perkemahan Begitulah, maka segera ia keluarkan ilmu entengi tubuh Diam-diam melayang datang dengan enteng Di luar perhitungannya, Kam Hang Ti ternyata lebih cerdik darinya Ia justru sengaja mendekam terus di pojok kemah itu Bergerak sedikit pun tidak Ia pura-pura tidak tahu kedatangan orang Tetapi di saat Teng Ki John sudah dekat dan lagi melayang naik ke atas Mendadak Kam Hang Ti menyingkap ujung layar kemah itu sambil berteriak Ada pembunuh gelap Berbareng itu, sekonyong-konyong ia memukul dengan kedua telapak tangannya Karena tidak menyangka dan mendadak, Teng Ki John jadi terkejut Ditambah lagi layar kemah menggulung dengan tiba Tiba, keruan ia tidak mampu menancapkan kakinya Angin pukulan Kam Hang Ti telah mendesak dia jatuh ke bawah Sementara itu para pengawal Lian Keng Hiau beramai telah memburu datang Demi mendengar ada ribut-ribut, Lian Keng Hiau pun berjalan keluar Sedang Kam Hang Ti sudah melayang pergi melewati dua lapis perkemahan lainnya Bersama Teng Hiau landiam-diam mereka kembali ke pondok Ketika Lian Keng Hiau mengetahui orang yang jatuh mendadak dari atas kemahnya Bukan lain adalah Teng Ki John Seketika juga muka Keng Hiau berubah hebat Hamba bermaksud menangkap pembunuh Tutur Teng Ki John berusaha menghilangkan kecurigaan orang Dan, di mana pembunuhnya Tanya Keng Hiau sudah kabur sahut Teng Ki John Kenapa kau tidak berseru memanggil Tanya Keng Hiau lagi Penjahatnya berteriak lebih dahulu Tutur Teng Ki John pula Hektometer, di dalam pasukan ini seluruhnya orang kepercayaanku Dari mana datangnya pembunuh Katalian Keng Hiau lagi dengan tertawa dingin Di jagad ini pun tiada pembunuh yang bernyali begitu besar Tidak berhasil membunuh orang malah berani berteriak dulu Terang ini disebabkan pengawalku yang memergoki kau Karena rasa setia mereka padaku Maka ada yang berteriak Karena tata-kata terakhir ini Ada beberapa pengawal yang suka berebut jasa lantas menimberung Ya, ya, memang kami sama sekali tidak menduga akan Teng To Aya Kata mereka beramai-ramai Muka Teng Ki John jadi pucat menghijau Ia hendak membelah diri lagi Akan tetapi Lian Keng Hiau sudah menjengek Hektometer, aku tidak menyuruh kau meronda Kenapa tengah malam kau keluar meronda? Katanya dengan tertawa dingin Kalau melihat pakaianmu yang berdan dan rapi Sekali-kali bukan mengetahui ada penjahat Baru mendadak melompat bangun dari tempat tidur Apakah memang sebelumnya kau telah menduga bakal ada pembunuh? Karena terburu-buru tadi Teng Ki John ingin menggunakan alasan meronda Sama sekali tidak terduga berbalik akan ditanya demikian Keruan ia menjadi gelagapan dan tidak mampu menjawab Berulang-ulang ia hanya berseru tidak berdosa Ya, saya umpama kau bukan pembunuhnya Tetapi datang ke perkemahan tanpa perintah Ini sudah menandakan kau bermaksud jahat Dengan tertawa dingin Lian Keng Hiau berkata lagi Al-Kojo, seret dia dan penggal kepalanya sekalian Demikianlah, karena tak bisa mendebat dan tak mampu melawan Meski Teng Ki John biasanya terkenal paling licin Tidak urung ia harus mati juga di bawah golok Lian Keng Hiau Ketika mengetahui Teng Ki John mampus, Kam Hang Ti tertawa senang bersama Teng Hiau Ya, dahulu Teng Ki John secara keji telah membuat cacat simcai koan Kini ia harus menebus dosa dengan jiwanya Kalau lu Cici tahu, pasti ia akan bersorak dan bersyukur Ujar Hiau Lan Begitulah karena adanya ribut-ribut itu Maka lewatlah satu malam lagi Karena tiada jalan buat keluar Terpaksa Kam Hang Ti dan Teng Hiau Lan ikut pasukan besar itu masuk kota raja Tetapi baru sampai luar kota Mendadak terdengar tiga kali suara dentuman meriam yang menggelegar Hong Xiang sendiri telah keluar Demikian ada orang melapor pada Lian Keng Hiau Kala itu baru lohor Seng Surya memancarkan sinar yang panas terik Tetapi Kaisar Yong Cheng sendiri telah naik kereta kebesarannya Menyambut sendiri keluar kota Sudah tentu di dalam keretanya ia pun basah kuyuk oleh keringat Sekeluarnya dari pintu benteng Kemudian Kaisar berganti kereta dengan menunggang kuda Karena itu rasa panas terik semakin menjadi makin hebat Akan tetapi Kaisar Yong Cheng adalah seorang jago silat Tubuhnya kuat dan sehat Meski di bawah sorotan sinar matahari yang begitu terik Namun tidak begitu terasa olehnya Sebaliknya para taikam yang ikut serta hampir jatuh semaput semua di bawah sinar matahari yang sedemikian panasnya Masih mendingan di luar kota Pak Hia terdapat hutan yang cukup luas Ketika Yong Cheng berpaling dan melihat para hamba punggawanya kepayahan Ia bergelak tertawa Di bawah sinar matahari yang begini terik Kalian tentu sangat menderita Baiklah boleh pasang kemah di sini untuk menantikan datangnya Lian Tai Chiang Kun Katanya kemudian Semangat Hong Xiang yang menyala-nyala di atas kuda Sungguh tidak mungkin diikuti oleh hamba sekalian Kata Menteri Tio Ting Giok Ya, Hong Xiang tanpa kenal panas teriknya matahari Tetapi jauh-jauh datang menghibur pasukannya Ini boleh dikata sepanjang zaman belum pernah terjadi Pantas jika para perwira dan prajurit bertempur mati-matian untuk Hong Xiang Dengan segala keikhlasan Segera Kok Kiu, kakak Permaisuri Longetoh menyambung Yang Cheng tertawa oleh Sanjung Puji kedua pembesarnya ini Dengan kedatangannya sendiri untuk menghibur tentara Memang tujuannya ialah untuk menarik simpati pasukannya Kesempatan ini telah digunakan oleh Longetoh untuk menjilat Sudah tentu cocok benar dengan maksud hatinya Tidak antara lama, di dalam hutan itu sudah dipasang kemah darurat dari Sutra Kuning Di tengah kemah tersedia tempat duduk Seng Kaisar Maka turunlah Yang Cheng dari kudanya menuju tempat duduk yang telah disediakan ini Segera pula para taikam melayani di sekitarnya Ada yang mengipas, ada yang menyodorkan handuk basah Ada lagi yang mengantar minuman segar Sesudah ribut-ribut sejenak, kemudian dari jauh terdengar suara tiupan trompet disusul Dengan suara gemuruhnya meriam yang menggelegar tiga kali Lian Tai Yu Chiang Kun telah tiba dengan pasukannya Demikian segera dilaporkan pembesar yang menyambut di depan Sesudah Yong Cheng membetulkan pakaiannya Ia lantas keluar perkemahan Ia lihat di depan sana bendera pertanda berkibar rapat Dengan pasukan besar yang berjumlah 200 ribu prajurit bersenjata lengkap Saking panjang pasukan besar ini hingga tak kelihatan buntutnya Setelah barisan perintis tiba di depan Yong Cheng dan sehabis menjalankan penghormatan secara militer Kemudian barisan membagi ke kanan dan kiri Habis itu terdengar tiga kali suara meriam Di tengah muncul sebuah bendera besar yang bertuliskan sebuah huruf raksasa Lian Maka tertampak Lian Cheng Hiau yang memakai topi perang lengkap dengan pakaiannya Dengan menunggang kuda putih mulus berdiri di bawah bendera pertandanya Sedang Gak Chiang Ki menahan kudanya berdiri di samping kanan Lian Cheng Hiau Kedua orang ini sama gagah dan semangat menyala-nyala Sedikit pun tidak kelihatan letih dalam perjalanan jauh Begitu nampak Lian Cheng Hiau Segera Lian Cheng Hiau melompat turun dari kudanya Kau sudah letih dalam perjalanan jauh Tak perlu menjalankan penghormatan Biasa saja Lian Cheng Mencegah dengan mengangkat tangannya ketika orang akan menjalankan penghormatan Memang dengan melompat turun dari kudanya Seharusnya Lian Cheng Hiau menyembah di hadapan Seng Maharaja Tetapi demi mendengar kata-kata Yong Cheng Betul saja ia hanya tersenyum dan sedikit membungkuk Tidak menjalankan peikui Melainkan berkata Atas sambutan Sri Baginda ke tempat jauh ini Sungguh membuat hamba tidak mengerti kera bagaimana harus membalas budi Gak Chiang Ki juga disuruh Yong Cheng tak usah peikui Tetapi ia masih berlutut dan menjalankan penghormatan sebagaimana mestinya Sebenarnya meski di mulut Yong Cheng bilang tak usah Padahal hanya kata-kata saja Tak terduga Lian Cheng Hiau anggap dirinya sudah berjasa besar Betul juga ia tidak menjalankan penghormatan Sudah tentu Yong Cheng menjadi kurang senang dalam hati Tapi di luar sedikit pun tidak mengunjuk perasaannya ini Ia malahan sengaja mengomeli Gak Chiang Ki yang tidak mau turut perintahnya tadi sambil tertawa terbahak Maka berulang kali Gak Chiang Ki memohon ampun Tapi dalam hati ia sangat bergirang Katanya dalam hati Hektometer Sekali ini tidak takut lagi pada kau Lian Cheng Hiau Akhirnya aku pasti mengalahkan kepintaranmu dengan kebodohanku Begitulah maka sesudah Lian Cheng Hiau dan Gak Chiang Ki selesai menjalankan penghormatan Menyusul dengan sendirinya semua perwira dari yang tinggi sampai rendah Yang Cheng lantas memberi perintah menghadiahi pahlawannya ini dengan perjamuan Lian Cheng Hiau ikuti Yang Cheng masuk ke dalam istana daruratnya Dan duduk dalam perjamuan dengan didampingi para pembesar kerajaan yang bertingkat menteri Sedang Gak Chiang Ki dan perwirannya dikawani oleh Menteri Peperangan dan Kiu Bun Tetok Kira seperti komando militer kota sekarang Serta pembesar militer lain di meja yang disediakan di luar kemah Di tengah perjamuan Yang Cheng bertanya keadaan ekspedisi ke barat ini Tentu saja Lian Cheng Hiau menerocos memuji hasilnya yang gilang-gemilang ini setinggi langit Di luar dugaan, karena penuturan ini semakin membuat Yang Cheng kurang senang Tetokhausan tidak patuh disiplin dan bayang karena Teng Ki John kurang sopan terhadap hamba Kedua orang ini sudah dihukum mati Demikian Lian Cheng Hiau melapor Keruan Yong Cheng terkejut oleh laporan ini Tetapi pada wajarinya sedikit pun tidak mengunjuk tanda apa-apa Sebaliknya ia malah mengunjuk senyuman Dalam tentara soal disiplin harus dipatuhi Sebagai panglima, sudah tentu kau boleh menggunakan kekuasaanmu Soal kecil ini tidaklah perlu kau laporkan Katanya seperti anggap soal kecil saja Lekas Lian Cheng Hiau menyatakan terima kasihnya Jika demikian, lima orang yang dikirim ikut padamu Seperti Liao In, Set Tian Ji dan Tian Toh Teng Ki John dan Kam Tian Leong Kini seluruhnya sudah mati Kata Yong Cheng lebih lanjut Ya, sahut Keng Hiau Begitupun baik, ujar Yong Cheng Mereka itu berwatak liar, mampus semua lebih baik Tiba-tiba Lian Keng Hiau teringat pada waktu berangkat Pernah Yong Cheng memberi pesan seperti kata-kata tadi Khusus mengenai Teng Ki John dikatakan lebih kenal adat Maka menyuruh dia melayani secara lain Kini Yong Cheng bertanya urusan itu lagi Keng Hiau merasa kikuk Tetapi waktu ia lirik wajah Seng Maharaja Tidak terdapat sedikit pun tanda aneh Teng Ki John kau kirim sebagai matu-matu untuk mengawasi gerak geriku Apa kau kira aku tidak tahu Asal kekuasaan militer selalu berada di tanganku Pasti tak berani kau membunuh diriku Demikian Dambiam Lian Keng Hiau berpikir pula Kere penyambutan dan perjamuan yang diadakan di luar kota ini Berlainan dengan perayaan dalam istana Maka sehabis minum tiga keliling Kemudian perjamuan lantas ditutup Dengan diikuti Lian Keng Hiau Yang Cheng berjalan keluar untuk memeriksa pasukan yang baru kembali dari medan perang ini Waktu itu hari tepat lohor Panas sinar matahari semakin hebat Di luar hutan sana 200 ribu prajurit masih berbaris dengan rajin sekali Dan berdiri tegak di bawah terik matahari dengan persenjataan lengkap Sedikit pun mereka tak berani sembarang bergerak Hari begini panas Boleh Tai Chiang Kun memerintahkan para prajurit meletakkan senjata dan menanggalkan pakaian perang Demikian Yang Cheng memerintahkan Lian Keng Hiau Dengan sekali sahutan perlahan Keng Hiau berjalan ke depan Setelah berada berhadapan dengan barisan tentaranya Dari bajunya ia mengeluarkan sebuah bendera merah kecil Lalu dengan enteng ia mengibas Maka terdengarlah suara ramai Dimulai dari barisan paling belakang Prajurit sebanyak 200 ribu itu pada saat yang sama serentak meletakkan senjata dan menanggalkan pakaian perang Nampak kejadian ini Hati Yong Cheng jadi terguncang Luar biasa demikian Dalam keadaan demikian Jika Lian Keng Hiau berubah pikiran Apakah nyawaku tidak Tergenggam dalam tangannya Sebaliknya Lian Keng Hiau melihat tentaranya begitu keras disiplinnya Ia sangat senang Dengan muka berseri ia kembali Liatayu Chiang Kun bisa memimpin pasukan begini besar dengan disiplin begini keras Sungguh adalah panglima nomor satu sejak dahulu kala Berkat kemurahan Tian telah memberikan pembantu padaku untuk melindungi tanah air kita Sungguh aku yang lagi mujur Kata Yong Cheng kemudian dengan bergelak tertawa Di antara suara tertawanya lapat-lapat membawa pikiran yang jahat Pembesar yang ikut hadir tidak mengetahui maksud sesungguhnya dari Hong Xiang mereka Beramai mereka malah mengaturkan selamat pada Yong Cheng dan Lian Keng Hiau Bahkan Kok Yulongetoh menarik tangan Lian Keng Hiau dan banyak memberikan pujian yang sifatnya lebih mirip menjilat Sudah tentu hal ini dapat dilihat semua oleh Yong Cheng sendiri Tetapi ia diam saja Setelah ribut-ribut sejenak Kemudian Yong Cheng menyuruh Lian Keng Hiau memerintahkan agar tiap prajurit diberi hadiah 10 tahil perak Sedang para perwira yang berjasa dinaikan setingkat pangkatnya Seluruh pasukan diberi cuti lagi 10 hari Dan setelah Lian Keng Hiau memimpin pasukannya bersorak-sorai menyatakan terima kasih dan kegembiraan mereka Maka berakhirlah upacara pemeriksaan pasukan ini Sudah tentu peristiwa tadi dapat dilihat Kam Hang Chi dan Teng Hiau Lan dengan jelas Karena semua prajurit diberi cuti, maka mereka pun mengambil kesempatan itu lari keluar markas Mereka sudah tiga hari berpisah dengan para kawan Karena khawatir Lusinimar menantikannya, maka lekas mereka kembali ke sesan Dalam tiga hari ini kelenteng di sesan ternyata sudah banyak bertambah orang Pang Ing dan Pang Lin telah membawa datang ibu mereka, Hong Lian Hi, Eng Kong luarnya, Hong Liang dan Tio Tianti serta kawan-kawan Setelah dirawat sekian lamanya, Hong Liang dan Tio Tianti sudah sembuh dari luka mereka dan sudah bisa bergerak dengan leluasa Begitulah maka dalam kelenteng itu menjadi sangat ramai Mereka menantikan kabar kembalinya Kam Hang Chi dan Teng Hiau Lan Keruan begitu kedua orang ini kembali, segera diberondong dengan bermacam pertanyaan Karena itu lantas Kam Hang Chi menceritakan sekedar apa yang telah dilihatnya dalam pasukan Keng Hiau Lalu ia tuturkan pula tentang bagaimana Yong Cheng telah datang sendiri menyambut dan menghibur tentaranya Si bang Satlian Keng Hiau ini sungguh besar sekali nyalinya ujar Hei Kak setelah mendengar cerita Hang Chi Bukankah ini lebih baik selah si Niu Dua musuh besar yang harus kita hadapi ialah Yong Cheng dan Lian Keng Hiau Tetapi selanjutnya kita cukup menghadapi Yong Cheng saja dengan sepenuh perhatian kita Lian Keng Hiau si keparat ini dengan sendirinya ada orang lain yang bakal membunuh dia Dia punya pasukan begini besar, siapa yang mampu membunuh dia tanya Hei Kak Jasanya terlalu besar sehingga menguatirkan Raja, akhirnya dia tentu akan celaka sendiri, ujar Pek Taikan dengan tertawa Ingat saja Han Sin di zaman Han, dia membantu Lau Pang mendirikan negara, jasanya jauh lebih besar daripada Lian Keng Hiau Toh akhirnya tidak urung mati dibunuh Junjungannya sendiri, apalagi sekarang hanya seorang Lian Keng Hiau Ya, ya, bagaimanapun juga memang Hian Sai, menantuku, adalah seorang bersekolah dan banyak berpengetahuan, sahut Hei Kak Untung aku bisa mendapat bantuan para saudara dan belum sampai ditipu oleh Yang Cheng Si keparat ini Sampai jumpa di video selanjutnya